Aura jahat menerobos, dan pria parubaya hantu itu memimpin 10 ahli saat mereka melayang di atas lapisan es yang runtuh. Melihat ke bawah kegua es yang runtuh, dia berkata, dua artefak Dharma tingkat kerajaan yang kuat. Satu berasal dari Sekte Dewa Lima Racun, dan yang lainnya berasal dari Alam Hutang. Bukankah itu Skysnow Flying Racun? Anak itu benar-benar mampu memenjarakan Skysnow Flying Racun dalam waktu sesingkat itu. Lupakan saja, keributan sebesar itu hanya akan menarik lebih banyak ahli. Kata-kataku tetap berarti, akan ada suatu hari ketika aku akan membantai jalan menuju Sekte Penyegel Surgawi untuk menemukanmu. Mata jahat pria parubaya itu tampak suram dan tegas. Dia melambaikan tangannya, dan 10 pria berdarah itu terbang bersamanya, secara bertahap kembali ke penampilan normal mereka. Ledakan. Selusin napas kemudian. Lapisan es itu seribu meter lebih dalam dari ruang sebelumnya. Racun terbang salju langit itu seperti bola salju yang jatuh dengan paksa melalui celah-celah gua es. Saat ia mencapai dunia yang dalam ini, arus dingin menyapu dan menyegelnya dalam es. Aura dingin yang menakutkan, bahkan seorang kultifator yang sol akan langsung tersegel dalam es. Racun terbang salju langit dengan mudah menggerakkan anggota tubuhnya, dan lapisan es di sekitarnya langsung hancur. Ia sekali lagi lari ke bawah, tiba di gua es yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Saat tubuhnya menyusut, ia mengeluarkan aura dingin. Aura dingin ini menyatu dengan sebagian besar ki spiritual dan sebagian ki iblis, membentuk penghalang es yang melindungi Su Fang dan Xiao Meir. Tuan, saya akan menunggu di ruang ini. Jangan khawatir, hanya manusia kultifator yang sangat kuat dan goblin besar yang dapat muncul di ruang dalam seperti ini. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin akan bertemu dengan satu atau dua. Dalam sekejap mata, rakun terbang salju langit muncul di atas gua es dan perlahan menyegelnya ke dalam es. Itu seperti bola salju sungguhan yang melayang di udara. Di dalam es itu dipenuhi dengan ki spiritual dan ki iblis. Xiao Meir tidak melepaskan Su Fang. Dia melihat bekas darah yang pecah di tubuhnya dan bernapas dengan lemah. Suara Xiao Mei terdengar serak saat dia berkata, Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan menakutiku. Aku perlu istirahat, istirahat yang lama. Jangan, jangan khawatirkan aku. Aku hanya terluka parah. Itu tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Tampaknya Su Fang telah menggunakan sisa kekuatannya untuk mengatakan ini. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Setelah dia selesai berbicara, dia tampak seperti kehilangan semua tanda kehidupan. Berdengung. Pagoda enam jalan Suan Huang tiba-tiba muncul dan melayang di atas es Suan. Itu memancarkan kekuatan sihir yang kuat dan mengalir ke tubuh Su Fang. Kayu penjinak naga di lengan kirinya juga melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Meskipun konsumsi energinya sangat mengejutkan, yang ki dalam jumlah yang mencengangkan masih memancar keluar dari inti emas asal dan roh dharma awan ungu. Kesadarannya kabur. Di dalam celah ilahi, bayi yang berubah menjadi transparan dan duduk bersilah, tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Su Fang hancur, dan meridiannya hancur. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia hampir mati. Selain empat meridian yang, semua meridian di tubuhnya rusak. Mengapa ini terjadi? Karena seluruh tubuhnya rusak, jaringan meridian yang menghubungkan daging dan darahnya secara alami juga rusak. Dengan mata telanjang, otot-otot yang patah di kulitnya terlihat jelas. Itu seperti pecahan kaca yang belum pecah seluruhnya, tetapi sudah retak seluruhnya. Untung. Di tengah daging yang hancur dan meridian yang hancur, ada banyak sekali darah yang terhubung ke tubuh. Sepertinya seseorang telah memperbaiki daging dan meridian Su Fang yang rusak sepotong demi sepotong, sehingga tubuhnya tidak berdarah pada akhirnya. Ini. Ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Meyer menggunakan mata telanjangnya untuk melihat ke dalam tubuh Su Fang. Dari kulit hingga bagian dalam, dia bisa melihat organ dalamnya melalui celah-celah. Parahnya lukanya membuatnya merasa jantungnya seperti ditusup pisau. Dia terisak dan melihat darah yang menghubungkan tubuh yang rusak itu semakin bertambah sedikit demi sedikit, menghasilkan suara mendesis kehidupan. Mendengar suaranya, dia memeriksanya dengan cermat. Setelah sekian lama, dia menyeka air matanya. Kemampuan pemulihan kekuatan hidupnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Tidak apa-apa. Kamu benar. Kamu adalah orang terkuat di dunia. Kamu tidak akan pingsan karena cedera ini. Aku tidak bisa melakukan apapun dan melihatmu tidak melakukan apapun. Aku, aku benar-benar membenci diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Terlebih lagi, aku membuatmu menjadi seperti ini. Jika aku tidak mendengarkan perintah Sekte, situasi hari ini tidak akan terjadi. Merasa sangat malu, dia sekali lagi memeluk Su Fang dengan erat, takut Su Fang akan terlepas dari ujung jarinya. Air mata penyesalan mengalir dari mata Xiao Meyer. Dia bahkan menggigit bibirnya hingga berdarah. Saat ini, dia sangat membenci dirinya sendiri, termasuk ketidakmampuannya sendiri. Hai. Waktu yang lama telah berlalu. Xiao Meyer yang takut Su Fang tidak akan pernah bangun, tiba-tiba mendengar kekuatan hidup yang lebih mengejutkan datang dari tubuh Su Fang. Dia buru-buru memeriksa suaranya, dan senyuman muncul di wajahnya. Itu karena pada daging Su Fang yang rusak, kecepatan pertumbuhan benang darah menjadi dua kali lipat. Kini semakin banyak benang darah baru yang mengandung kekuatan hidup menakjubkan yang tumbuh, merekatkan kembali meridian dan daging yang rusak. Adapun benang darah dan yang Qi, tidak melewati pembuluh darah. Sebaliknya, mereka mengalir melalui benang darah dan masuk ke dalam potongan daging yang pecah. Dengan cara ini, Qi sejati masih dapat terbentuk di dalam tubuhnya, dan efeknya secara bertahap mulai terlihat. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai memancarkan yang Qi, cahaya darah, dan kekuatan hidup. Melihat ini, Xiao Meir akhirnya menghela nafas lega. Dan Tian. Dia khawatir dengan perubahan apapun pada Su Fang, takut akan ada masalah. Tiba-tiba, aura familiar meledak dari dan Tian-nya. Dan Tian-nya, yang tidak pernah rusak, memancarkan aura yang sangat dingin. Aura yang sangat dingin ini mengalir ke dalam benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke tubuhnya, segera bergabung dengan yang Qi di dalam benang darah. Tiba-tiba, pertumbuhan benang darah menjadi dua kali lipat, begitu pula kecepatan sirkulasi Qi sebenarnya di tubuhnya. Aura dingin yang familiar. Aku ingat, saat itu, ketika aku terluka beberapa kali dan menyatu dengan labu roh, dia meninggalkan aura dingin semacam ini padaku. Itulah sebabnya aku bisa menyatu sempurna dengan labu roh di saat itu. Alam penggabungan surga, ini adalah kekuatan dingin yang diinginkan dan didambakan wanita manapun. Keadaan tubuhnya saat ini berarti Su Fang sudah pulih. Setidaknya, tidak ada ancaman terhadap nyawanya. Setelah lama terdiam, pohon willow indahnya berkibar. Matanya yang berkilauan tiba-tiba menunjukkan tekat dan rasa malu. Dia menatap dantian Su Fang dan seluruh tubuhnya. Dia bisa melihat efek aura dingin memasuki tubuhnya dan menyatu dengan Yang Qi. Xiao Meyer sudah tidak asing lagi dengan Yang Qi di tubuh Su Fang. Saat itu, Su Fang telah mengubah Yang Qi menjadi benih dan memberikannya kepadanya untuk dibudidayakan dan digabungkan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang dapat membantu Su Fang berkultivasi. Tetapi, dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malunya. Sekte kami menganjurkan hati yang jernih dan sedikit keinginan. Kami mengembangkan teknik tubuh mendalam roh kudus yang tertinggi. Saya mendengar dari para tetua bahwa ini adalah teknik dao abadi tertinggi yang tidak lengkap. Setelah Anda mengolahnya, Anda harus meninggalkan semua pikiran yang mengganggu dan menggunakan teknik tubuh roh kudus untuk menerobos kehampaan dan melampaui dunia fana. Jika kamu tidak memiliki tubuh roh kudus, maka akan sulit untuk mencapai alam terakhir dan menjadi seorang abadi. Air mata sekali lagi muncul di mata Xiao Meier. Samar-samar, dia menggunakan tangannya untuk membelai wajah Su Fang yang berlumuran darah. Apa gunanya menjadi seorang imortal bagiku? Aku hanya ingin menjadi seorang alkemis. Kali ini, aku mengecewakanmu, menyebabkanmu hampir kehilangan nyawamu karena aku. Saat ini, sekte dan masa depan bahkan tidak layak disebutkan di mataku. Aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Di masa depan, namamu sekali lagi akan mengguncang dunia Zuotian, dan bahkan dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itulah jalan yang harus kamu lalui. Dan aku bertemu denganmu pada suatu waktu padahal aku seharusnya tidak muncul, menjadi batu sandunganmu. Tuan, pena tua, saya minta maaf. Xiao Meier mengeluarkan sebuah tanda dari telapak tangannya. Dari rune itu, pikiran Wang Yuyin muncul. Meier, kami bergegas menuju lokasi auramu. Retakan. Namun, dia tidak ragu untuk menghancurkan rune itu. Meier, Wang Yuyin, yang berada di sisi lain rune, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba kehilangan kontak dengannya. Selama salah satu ujung rune rusak atau tersegel, ujung rune lainnya tidak akan bisa merasakannya. Tindakan Xiao Meier adalah membuat raksasa pavilion Suanfe tidak dapat merasakan auranya. Dulu, kaulah yang menyelamatkan kakak Fang berkali-kali. Kali ini, aku akan membiarkan Mei menyelamatkanmu. Kali ini saja, ku harap kau tidak menyalahkanku di masa depan. Berikutnya. Xiao Meier menggunakan kidinginnya untuk memadatkan batasan di dalam es. Dia dengan hati-hati mengangkat Su Fang, melindungi dan melindunginya saat dia mencapai batasan. Kemudian, dia melepas sebagian besar jubah dauis Su Fang yang compang kemping, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang berlumuran darah. Pada saat ini, meski tubuh Su Fang hancur, kekuatan hidupnya masih sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki tubuh sejati terate hitam dan kayu penakluk naga. Pada akhirnya, dibawah potensi ledakan dari tubuhnya yang sempurna, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri selangkah demi selangkah saat menghadapi kematian. Dan Xiao Meier. Pada saat ini, dia juga melepas jubah seputih saljunya, serta semua jubah dauisnya. Dia sekali lagi memeluk Su Fang dan dengan gembira melantunkan banyak mantra. Hari demi hari, beberapa kidingin murni merembes keluar dari tubuh Xiao Mei yang seperti batu giok seperti sutra. Kelihatannya seperti asap, tapi juga seperti riak ombak. Setelah kidingin meledak, secara otomatis diserap oleh yang kisu Fang ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar seperti dugaanku. Dia memiliki tubuh yang yang paling sempurna di dunia. Sekarang dia terluka parah, dia membutuhkan yin yang paling banyak dan froski yang paling lembut untuk menyatu satu sama lain. Dia perlu mencapai tingkat kekuatan yang dikabarkan dan keganasan, perpaduan yin dan yang. Hatinya seperti air, jernih seperti es, tidak ternoda oleh debu, tidak ternoda oleh debu, kosong seperti landasan terang, kosong seperti segudang transformasi. Hatinya bahagia dan semangatnya terfokus. Awalnya pasti ada karma, platform dao dan landasan spiritual, hati saya kembali menjadi satu. Bunga beterbangan dan daun berguguran, karma mencari penyebabnya, hanya ditakdirkan untuk khawatir. Setiap mantra menyebabkan tubuh Xiao Mei melepaskan ki yang lebih dingin, serta yuan truki murni di dalam tubuhnya. Suara mendesing. Itu bukan yang Naschen Sol, tapi yuan spirit lemah milik Xiao Mei. Jika dia memiliki yang Naschen Sol, itu akan sangat membantu Su Fang. Untuk membantu Su Fang, Xiao Mei juga melepaskan yuan spirit terpentingnya, yang memasuki pikiran Su Fang bersama dengan ki dingin. Perlahan-lahan, kesadarannya memasuki pikiran Su Fang. Ketika dia melihat celah dewa, karena tubuh Su Fang telah beradaptasi dan menerima auranya, pertahanan lubang dewa tidak menghalangi jiwa yuan-nya. Setelah memasuki celah ilahi dan melihat yang Naschen Sol yang layu, Xiao Mei melepaskan yuan spiritnya dan memeluk yang Naschen Sol dengan erat. Sama seperti ketika dia masih muda, dia tidak melibatkan diri dalam urusan laki-laki dan perempuan. Dia dipenuhi dengan kepolosan, memperlakukan orang lain sebagai satu-satunya teman bermainnya di dunia. Kali ini, aku akan melindungimu. Meski hanya sekali, aku hanya menginginkan ini sekali saja. Saat ini, kaulah satu-satunya milikku. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menghadapinya bersamamu. Yuan spirit dan Yang Naschen Sol bergabung bersama. Kembali ke Pulau Setan Bintang Tujuh Su Fang dan Yang Naschen Sol dari Anak Bintang Tujuh bertarung sampai akhir. Su Fang menggunakan semua kemampuannya, tetapi masih tidak mampu melawan Yang Naschen Sol dari Anak Bintang Tujuh. Pada saat itu, Blue Haicheng berhati-hati dan melepaskan Yang Naschen Sol miliknya. Tetapi, dibandingkan dengan Xiao Meier, Lan Haicheng hanya melakukan kontak dengan Yang Naschen Sol milik Su Fang. Itu hanya untuk membiarkan Su Fang menyerap kekuatan Yang Naschen Sol miliknya. Pada saat ini, itu setara dengan Yuan spirit Su Fang dan Xiao Mei yang saling berpelukan erat. Jiwa yang baru lahir menyerap ki dingin dari Roh Yuan, dan Roh Yuan juga menyerap Yang Ki. Budidaya Gandayin dan Yang. Ini adalah puncak dari kultivasi. Itu benar-benar kultivasi ganda. Tidak hanya Yang Naschen Sol, tubuh telanjang Xiao Meier juga seperti ular putih yang melindungi anak-anaknya, melingkari tubuh telanjang Su Fang dengan erat. Ini juga pertama kalinya dalam hidup mereka. 492. Jimat yang kuberikan pada aura Meier menghilang begitu saja. Sebelumnya, Su Fang, Kaisar Vermilion, dan puluhan ahli dari Sekte Roh Malam telah bertarung. Karena luka berat yang disebabkan oleh Sky Snow Flying Raccoon, ruangan itu menjadi reruntuhan. Tiga ahli tak tertandingi dari pavilion Suanfe telah datang ke ruang ini dan menggunakan kemampuan hebat mereka untuk merasakan segalanya. Wang Yuyin yang bertopeng memandang Zhang Sun Ying. Elder, saya tidak bisa merasakan lokasi sebenarnya Meier. Sebagai seorang penatua, mata Zhang Sun Ying seperti obor. Ada pertempuran di sini, dan kami sengaja memancing sebagian besar ahli dari Sekte Roh Malam ke area ini. Menurutku hanya ada dua akhir. Para ahli dari Sekte Roh Malam membunuh Meier dan Fang Yue, dan nyawa mereka lenyap. Mayat mereka dikendalikan oleh Sekte Roh Malam, atau mereka jatuh ke lapisan es yang dalam. Secara alami, kita tidak dapat merasakan aura rune. Wang Yuyin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meier tidak akan mengkhianati guruku. Walaupun aku seorang Daumaster, aku sudah resmi menerimanya sebagai muridku. Dia tidak akan mengabaikan perintahku. Itu bagus. Jika aku, pavilion Suanfei yang agung, bahkan tidak bisa mengendalikan murid perempuan biasa, bukankah itu akan menjadi lelucon besar? Zhang Sun Ying tersenyum acuh tak acuh. Lapisan es yang dalam. Rakun terbang salju langit sedang menjaga di atas. Itu seperti balok es yang tertanam tinggi di langit. Jika ada orang atau setan yang mendekat, mereka akan langsung terbunuh. Di bawah es. Di dalam lapisan es spirit ki, ada segel unik. Di dalam segel. Kedua tubuh itu saling terkait. Tubuh Sufang tidak lagi dalam kondisi rusak. Retakan mengejutkan dari sebelumnya sebagian besar telah sembuh. Pembuluh darah tubuh sejati Sufang terlihat jelas dari kulit dan lukanya. Selain itu, Yang Ki milik Sufang sangat kuat dan berlimpah. Ki dingin yang dibudidayakan Xiao Mei Er mengandung energi asal Yin dari seorang wanita Yin murni. Bersama dengan ki dingin, secara alami diserap ke dalam tubuh Sufang. Hampir di saat yang sama, Yang Ki dan kekuatan hidup Sufang yang kuat juga memasuki tubuh Xiao Mei Er. Yin dan Yang saling bertukar dan menyerap. Mereka tidak tahu bahwa aura Xiao Mei Er telah mencapai tingkat kematian. Tampaknya dalam waktu singkat, setelah menyerap Yang Ki Sufang yang kuat, Xiao Mei Er telah mencapai kondisi fusi Yin dan Yang. Ini setara dengan menyerap kekuatan Yang Naschen Sol milik Sufang dan secara langsung meningkatkan kekuatannya. Bahkan pembersihan sum-sum dan pemberdayaan kepala tidak dapat mencapai kondisi ini. Jauh di benak Sufang. Di dalam celah ilahinya, roh primordial Xiao Mei Er, yang menyelimuti tubuh Sufang, tidak lagi ilusi dan transparan. Sebaliknya, keadaannya hidup dan hidup. Yang bayi Sufang tidak lagi putus asa dan telah pulih sedikit dibandingkan sebelumnya. Perubahan dalam roh primordial Xiao Mei sangat mengejutkan. Itu hampir sama dengan jiwa yang dari seorang kultifator yang jiwa. Selain itu, saat dia berkultifasi ganda dengan Sufang, dia mungkin akan memiliki jiwa yang di masa depan. Ini adalah jenius lain yang telah melahirkan Yang Naschen Sol sebelum mencapai ranah Yang Naschen Sol. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Jiwa yang baru lahir yang berkultifasi dengan Xiao Mei Er bersinar dengan cahaya kehidupan. Yang Naschen Sol milik Sufang akhirnya menunjukkan beberapa gerakan setelah istirahat yang lama. Ini. Mata Yang Naschen Sol perlahan terbuka. Pertama kali ia merasakan stabilitas, seolah-olah didukung oleh kekuatan lunak. Saat ia melihat jiwa baru lahir Xiao Mei Er yang telanjang, ia perlahan kembali sadar. Itu sangat menyenangkan dan memuaskan. Xiao Mei Er segera menghiburnya. Dia berbisik ke telinga Sufang, Saudara Fang, jangan gunakan rasa ilahimu. Butuh waktu tiga tahun bagi jiwa yang baru lahirmu untuk bangkit. Kamu masih perlu mengumpulkan kekuatan sihir. Ci. Api yang murni tiba-tiba meledak dari tubuh Sufang. Sedangkan untuk tubuh fisik Sufang, dia sebenarnya mengalami mimisan lagi. Xiao Mei Er melihat ini dan semakin tersipu. Adik bodoh, kamu sedang memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu pikirkan lagi. Aku tiba-tiba merasa seperti kembali ke masa ketika kita pertama kali bertemu di Gunung Faletki. Napas dan detak jantung Sufang terus meningkat. Cukup banyak kotoran yang sudah merembes keluar dari kulitnya, begitu pula keringat. Dulu, Xiao Mei Er dengan enggan bertanya, apakah kamu masih ingat adegan itu? Aku ingat, tentu saja aku ingat. Ini, pertama kalinya aku melihat tubuh wanita. Dua, bagaimana aku bisa lupa? Kenapa kamu menjadi begitu tidak pantas? Kamu ingin aku mengatakannya, tapi kamu bilang aku tidak pantas. Menurutku itu sangat normal. Sebenarnya yang ingin aku katakan adalah saat pertama kali melihatmu, aku merasa seperti kamu adalah peri yang turun dari sembilan surga. Saat itu juga, ketika aku melihatmu, duniaku, pikiranku, dan bahkan nafasku dipenuhi dengan penampilanmu. Lalu bagaimana dengan tubuhku? Senyuman Xiao Mei Er menjadi semakin memikat. Itu seperti kuncup bunga yang baru saja mekar. Aku agak lupa. Pembohong. Jika kamu ingin mengatakannya, aku ingin mendengarnya. Saya hanya ingat, saya hanya punya satu pemikiran saat itu, yaitu, mengapa tubuh wanita begitu indah dan alami. Kulitnya sehalus salju, dan payudaranya yang besar muncul di hadapan saya, membuat saya merasa seperti itu. Tidak dapat memikirkan hal lain. Pada saat itu, itu seperti sebuah lukisan, lukisan terindah di dunia. Apakah aku benar-benar cantik? Kecantikan tak terlukiskan. Dengarkan detak jantungku. Mulutku mungkin berbohong, tapi hatiku tidak akan pernah berbohong. Kaka Fang. Tubuh Xiao Mei Er semerah bunga persik. Yuan spiritnya tiba-tiba menggigit telinga Su Fang. Gigitan itu setara dengan Yuan spiritnya yang menyatu dengan Yang Naschen Sol milik Su Fang. Cih. Su Fang sama sekali tidak menduga hal ini. Dari telinga hingga kulit kepala, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Yang Naschen Sol miliknya terasa seperti ingin terbang keluar dari dunia. Sedangkan untuk tubuh fisiknya, dia tidak dapat mengendalikan energi yang murni. Sebuah pemikiran yang tak terlukiskan menyebabkan Yang Naschen Sol miliknya mengambil inisiatif untuk menyerap aura khusus Xiao Mei Er. Kaka laki-laki. Bagaimana Xiao Mei Er bisa menunggu tubuh kuat Su Fang, serta energi yang murni dari semua pria di dunia. Teknik tubuh mendalam roh kudus pavilion Suan Fei juga memberi Xiao Mei Er energi dingin kebanyakan wanita. Yang terpenting, tubuh yin murni Xiao Mei Er belum pernah melakukan kontak dekat dengan seorang pria. Hasilnya, energi yang murni Su Fang, kekuatan hidup yang kuat, dan kekuatan fisiknya yang kuat seperti api yang mengalir ke tubuh Xiao Mei Er, sepenuhnya melelekan energi yin murni yang telah dia kental sejak dia masih muda. Tidak dapat menahan pengepungan dan invasi kekuatan maskulin Su Fang, tubuh Xiao Mei Er seindah api. Dia tiba-tiba mengabaikan roh primordialnya dan mengulurkan tubuh telanjangnya, perlahan-lahan menjerat tubuh Su Fang. Kesadaran Su Fang belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, semua gerakan tubuhnya sebenarnya adalah pikiran bawah sadarnya, yang juga merupakan perasaan tulusnya terhadap Xiao Mei Er. Penggarap selalu menyembunyikan tujuh emosi dan enam keinginan mereka. Pada saat ini, Su Fang dan Xiao Mei Er, yang memperoleh ledakan, saling menghibur di dalam segel. Su Fang seperti binatang buas, ingin mendominasi Xiao Mei Er dan memaksanya berada di bawah tubuhnya. Xiao Mei Er sudah menjadi balok es, meleleh seluruhnya karena serangan Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam segel jauh di dalam lapisan es, napas cepat kedua orang itu terus bergema. Segel itu juga penuh dengan energi yin ekstrim dan yang ekstrim yang dilepaskan, berputar dan menyatu. Pada saat ini, di kedalaman tubuh Su Fang, di alam primordial Chaos Sein. Pada saat ini, sebuah cermin misterius muncul di kehampaan formasi mantra tersegel di kedalaman kehampaan. Sepasang mata berkabut sepertinya mampu melihat segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba ada pergerakan di primordial Chaos Sein Realem. Jadi anak ini akhirnya menjalin hubungan dengan seorang wanita dan melakukan perbuatan antara pria dan wanita, menyebabkan energi yang di tubuhnya langsung berubah dan mencapai ketinggian baru. Karena dari transformasi kekuatan sembilan matahari, dia juga selangkah lebih dekat untuk menyatu dengan alam suci kekacauan primordial. Suara wanita misterius itu keluar dari matanya. Meski hanya ilusi, ia sangat kuat. Dengan seni energi kelas dewa dan tubuh dewa tertinggi, wajar baginya untuk memiliki basis kultivasi dan kemajuan dalam seratus tahun. Ada juga aura esensi dunia kecil di tubuhnya. Ini berarti pertumbuhannya tidak aku tidak sepenuhnya bergantung pada transformasi sembilan matahari sembilan. Transformasi ini seharusnya mempersingkat waktu aku bisa bertemu denganmu. Berdengung. Cermin itu membawa pandangan wanita itu dan menghilang ke dalam kehampaan ruang susunan. Setelah sekian lama, tiba-tiba, terjadi ledakan pada segel lapisan es. Nafas sufang yang seperti binatang terdengar, diikuti oleh ledakan besar udara dingin. Xiao Mei Er tidak berdaya tapi bahagia. Saudaraku, aku wanitamu mulai sekarang. Aku juga satu-satunya laki-lakimu. Mulai sekarang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi untuk saat ini, kamu harus segera mengendalikan yang naschen solmu. Selamat, kamu telah mengubah naschen solmu menjadi yang naschen sol. Aku tidak hanya telah memadatkan jiwa yang baru lahir, kekuatanku mungkin telah mencapai alam kematian. Begitu aku keluar, aku akan menerobos ke alam kematian. Jiwa yang baru lahirku telah banyak pulih, terutama empat yang meridian di tubuhku. Mereka telah menjadi batu giyok putih, dan semuanya alami. Yin dan yang kita telah menyatu, dan jiwa baru lahir serta kekuatan kita telah meningkat bersama-sama. Sufang memeluk Xiao Mei Er dalam pelukannya dan merasakan aroma tubuhnya yang memikat. Sekarang, orang-orang di pavilion Suanfei tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Mereka, mata bahagia Xiao Mei Er berkilat ketakutan. Saya ingin melakukannya lagi. Kamu baik atau buruk? Sufang membuka tubuh sempurnanya dan memeluk Xiao Mei Er erat-erat lagi. Setelah beberapa saat bola balik, Xiao Mei Er menyeka keringat Sufang dan meringkuk di dekatnya. Saudaraku, ceritakan tentang kultifasimu di gerbang Sianza. Pada saat itu, aku mendengar bahwa kamu dipaksa masuk ke gerbang Sianza oleh Pangeran Sui di pavilion Suanfei. Selama tahun-tahun itu, aku berpikir bahwa ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan, saya akan pergi ke gerbang Sianza untuk mencari Anda dan Pangeran Sui untuk membalas dendam. Tetapi saya yakin Saudara Fang, Anda akan baik-baik saja. Bukankah tidak mungkin ada orang yang keluar hidup-hidup setelah memasuki gerbang Sianza? Merasakan perpaduan Yin dan Yang yang riang di dalam tubuhnya, ditambah dengan konsumsi berbagai sumber daya, seperti esensi darah abadi, keadaan Sufang menjadi sehat kembali, setelah memasuki formasi abadi di luar gerbang Sianza, selama seseorang memiliki budidaya abadi, ia masih bisa keluar. Tetapi setelah memasuki lapisan formasi yang lebih dalam, ia tidak bisa. Saat itu, saya melihat banyak mayat, setidaknya puluhan juta pembudidaya meninggal di sana. Keberuntungan saya adalah tidak bagus, dan saya dikejar oleh orang-orang. Saya tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan memasuki lapisan kedua formasi abadi. Ada juga banyak mayat di kedalaman formasi abadi, semuanya yang jiwa dan pembangkit tenaga listrik alam bencana, pemandangannya tak terlukiskan. Sufang menceritakan pengalaman sebenarnya di dalam gerbang Sianza tanpa menahan apapun. Dia bertemu dengan dewa, menerobos masuk ke pintu cermin yang aneh, dan seterusnya. Naga banjir kuno sangat menakutkan. Saat Sufang dengan bersemangat menceritakan pengalamannya di gerbang Sianza, Xiao Mei-er terkejut. Mungkinkah naga banjir kuno adalah rahasia meninggalkan gerbang Sianza? Kalau tidak, bagaimana Saudara Fang bisa melarikan diri dari gerbang Sianza? Sebenarnya, aku masih belum mengetahuinya, tapi itu mungkin naga banjir kuno. Itu adalah binatang surgawi tertinggi, dan dia seharusnya seperti binatang roh penjaga sebuah sekte. Karena dia bisa melindungi sebuah sekte, dia pasti tahu banyak rahasia. Namun, naga banjir kuno itu benar-benar menakutkan. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku masih merasa tidak berdaya. Tidak ada kekuatan di dunia kecil ini yang bisa menandingi naga banjir kuno itu. Memang ada banyak harta karun di gerbang Sianza, tapi kamu tidak bisa begitu saja memasuki tempat itu. 493. Jika kita yakin ada cara untuk meninggalkan gerbang Sianza, itu bagus sekali. Xiao Meyer bersandar di dada Sufang dan mendengarkan dengan tenang. Selain naga banjir kuno, ada juga pintu cermin aneh di dalamnya. Masing-masing cermin adalah sebuah formasi. Mari kita tidak memikirkannya lagi. Hanya mereka yang terjebak di dalam yang akan tahu betapa menakutkannya gerbang Sianza. Mei, Er, kamu harusnya ambillah kesempatan ini untuk menerobos ke alam kematian, kata Sufang dengan serius. Xiao Meyer tiba-tiba memeluk Sufang dengan erat. Saya ingin tinggal di sini bersama saudara Fang selama sisa hidup saya. Saya tidak akan pergi kemanapun. Gadis bodoh, kamu baru saja berkultivasi di pavilion Suanfe. Selama kita berdua berada di alam Zuotian, aku hanya perlu waktu satu jam untuk menemukanmu. Biarkan aku berbaring sebentar. Baiklah-baiklah. Pada akhirnya, Sufang tetap berkompromi. Dia adalah seorang mania kultivasi, tetapi sekarang setelah memikirkannya, dia merasa ini adalah kesempatan langka. Dia sekali lagi menarik Xiao Meyer ke dalam pelukannya. Mereka mendengarkan detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh satu sama lain seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh mereka. Di area terlarang yang membeku ini, Sufang dan Xiao Meyer menikmati kelancangan hidup yang langka. Mereka melupakan segalanya dan hanya memikirkan satu sama lain di hati mereka. Saudara Fang, maafkan aku. Aku tidak dapat mengganggu kesembuhanmu lagi. Aku masih harus keluar dan mencari tempat untuk menerobos. Setelah sekian lama, Xiao Meyer tiba-tiba duduk dan mengenakan jubah dauisnya. Sufang menggunakan flash fetus divine armor miliknya. Itu bagus juga. Ruang es yang mendalam ini diciptakan oleh rakun terbang salju langit. Dengan lukaku saat ini, aku tidak akan bisa menahan hawa dingin dalam waktu lama. Lebih baik kamu berkultivasi di lapisan atas tempat hawa dingin berada. Melemah. Jangan melangkah terlalu jauh. Sebelum Xiao Meyer pergi, dia tiba-tiba berbalik dan mencium pipi Sufang sebelum terbang keluar dari ruang es yang mendalam. Jangan melangkah terlalu jauh. Saudara Fang, jangan khawatir. Para ahli sekte telah mencari saya. Saya dapat memberi mereka tanggapan. Mereka akan segera menemukan saya. Saudara, Anda dapat fokus pada pemulihan. Jangan khawatirkan saya. Hati-hati. Yang Ying berkomunikasi dengan Xiao Meyer dan dengan cepat merasakan bahwa dia telah terbang ke lapisan atas dan semakin menjauh. Tanpa Xiao Meyer, Sufang tiba-tiba merasa tidak nyaman saat dia melihat es di sekitarnya. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Bahkan ketika dia mulai berkultivasi, tetap saja sama. Ada banyak gambaran yang melekat di benaknya, semuanya saat dia bersama Xiao Meyer. Melampaui beberapa lapisan ruang beku. Xiao Meyer, mengenakan jubah putih, tiba di salju. Dia menunduk dengan air mata berlinang, kakak Fang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku. Setelah melihat ke belakang beberapa saat, dia menginjak pedang terbangnya dan dengan cepat terbang ke langit. Ketika dia muncul ke permukaan es dan melihat badai salju besar, dia merasa semakin kesepian. Setelah menunggu beberapa saat, tiga sosok terbang dengan kecepatan kilat. Itu adalah Wang Yuyin, Zhang Sun Ying, dan seorang wanita paru baya yang kuat. Xiao Meyer membuang semua emosinya dan dengan cepat menyambutnya seperti biasa. Murid Xiao Meyer memberi salam pada tetua. Wang Yuyin bergegas mendekat dan menggunakan nada introgatif, tapi matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Meyer, apa yang terjadi padamu? Kenapa jimat rune itu tiba-tiba menghilang? Murid mengikuti rencananya dan dikelilingi oleh Night Spirit Society bersama Fang Yue. Siapa yang tahu bahwa Night Spirit Society akan mengirimkan sejumlah besar ahli alam bencana? Pada akhirnya, kami berdua terluka parah dan memasuki kedalaman dunia. Gua es. Baru setelah itu kami lolos dari bencana. Kami tidak punya pilihan selain bersembunyi di kedalaman Gua es untuk menghindari kejaran Night Spirit Society. Kami juga menghancurkan jimat rune untuk mencegah aura merembes ke dalam. Anda, wanita parubaya lainnya mengerutkan kening seperti pria. Mengapa asal usul yin murni di tubuhmu tiba-tiba menghilang? Asal yin murni. Saat itulah Wang Yuyin dengan hati-hati mengukurnya. Ekspresinya langsung berubah dan wajahnya menjadi pucat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu dan Fang Yue? Murid, murid, telah mengecewakan harapan sekte dan guru. Xiao Meyer tiba-tiba berlutut dan diam-diam menundukkan kepalanya. Kau sangat kacau. Teknik tubuh mendalam roh suci adalah mengolah energi yin murni dan mengembangkan tubuh roh suci. Di masa depan, kau akan menerobos alam penghancur langit dan menjadi seorang abadi. Sekarang, kau, aku telah kehilangan tubuh putih bersihmu. Bagaimana kamu akan mengembangkan teknik tertinggi sekte kami? Kamu sangat kacau. Wang Yuyin sangat marah. Anda pada dasarnya telah menghancurkan diri Anda sendiri. Hanya karena masalah antara pria dan wanita, kamu telah menghancurkan dirimu sendiri. Sekte ini hanya mengizinkan Anda untuk mendekati Fang Yue dan menggunakan hubungan Anda dengannya untuk mengeluarkan rahasia gerbang Sian Zha dari mulutnya. Mereka tidak membiarkanmu memberikan tubuhmu padanya. Yuyin. Wang Yuyin yang sedang menegur Xiao Meyer tiba-tiba dilambai oleh Zhang Sun Ying. Dia dengan acu-ta'acu bertanya pada Xiao Meyer, intinya adalah, seberapa banyak kamu mengetahui rahasia gerbang Sian Zha dari Fang Yue? Murid tidak berbakat. Xiao Meyer menceritakan sebagian besar rahasia gerbang Sian Zha yang dia dengar dari Su Fang di depan para tetua dan dua petinggi. Dia hanya menyembunyikan kemampuan dan rahasia Su Fang. Bagus sangat bagus. Setelah ketiga petinggi mendengar ini, teguran dan kemarahan mereka terhadap Xiao Meyer semuanya lenyap. Zhang Sun Ying memuji, misi ini telah diselesaikan dengan sempurna. Mulai sekarang, Anda adalah Master Sekte, Master Sekte baru. Setelah kembali ke Sekte, para tetua akan membantu Anda membersihkan sum-sum dan membangun fondasi Anda. Namun, Xiao Meyer tidak senang. Murid hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak berani berkeinginan terlalu banyak. Ayo kembali dulu. Di depan para tetua, kita akan membicarakan segala sesuatu tentang gerbang Sian Zha secara detail. Zhang Sun Ying secara pribadi menggunakan kemampuan ilahi dan berteleportasi. Mereka berempat langsung menerobos udara. Su Fang tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Meyer. Saat ini, dia berada di es hitam, melahap semua jenis sumber daya. Dia telah membuka sejumlah besar luka di tubuhnya, menanamkan irisan buah abadi, dan juga melahap darah Frost King. Meskipun tubuh fisikku baru pulih satu lapisan, aku sudah bisa mengedarkan kiku. Bahkan meridianku hanya pulih sebagian kecil. Jika aku berkultivasi dengan seluruh kekuatanku, kecepatan pemulihanku pasti sangat mencengangkan. Su Fang memeriksa kondisi tubuh fisiknya. Setelah beberapa tahun memulihkan diri, dia sekarang memiliki tingkat kekuatan tertentu. Paling tidak, dia bisa berurusan dengan para penggarap yang sol. Namun, dia tidak berdaya melawan seorang penggarap alam bencana. Dia masih perlu pulih. Selanjutnya, ia harus berkultivasi untuk memulihkan tubuh fisiknya yang terluka parah. Dia tidak lupa mengirimkan perintah kepada lebih dari seratus murid sekte penyegel abadi. Dia menggunakan alasan bahwa dia berurusan dengan kultus roh malam dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Dia memerintahkan semua murid untuk bercocok tanam di tepi hutan bersalju terlarang. Kemudian, dia mulai menghubungi Zhu Huang dan Lu Yuan. Keduanya telah menunggu perintah Su Fang. Setelah sekitar dua jam, keduanya tiba di ruang lapisan es. Keduanya baik-baik saja, Lu Yuan menderita beberapa luka. Untungnya, dia berhasil lolos dari kejaran kultus roh malam tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup untuk menemui Su Fang. Dia memimpin mereka berdua ke ruang Suan Huang dan memberi mereka sejumlah besar sumber daya, terutama esensi darah abadi, untuk memulihkan budi daya mereka. Dia masih membiarkan Sky Snow Flying Raccoon menjaga tanah terlarang lapisan es ini. Pagoda enam jalan Suan Huang, Fas Gyok Raksasa, Lempeng Darah Iblis Sejati, dan Kayu Penjinak Naga juga mulai melepaskan energinya dan menuangkannya ke tubuh Su Fang. Dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk secara paksa menyerap energi yang kaya untuk menyerang tubuhnya. Selain buah abadi, esensi darah abadi, dan tubuh fisik Su Fang yang disempurnakan, tubuh sejati teratai hitam, dan lengan kiri Kayu Penjinak Naga, kecepatan pemulihan Su Fang telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Yang Ki murni terlalu murni. Ini juga salah satu alasan penting mengapa saya bisa pulih begitu cepat. Jiwa yang baru lahir saya juga telah mengalami transformasi besar. Segera, tubuh sejati teratai hitam di tubuhnya mulai memproduksi pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, secara paksa menyatukan meridian yang rusak. Merasakan kondisi tubuhnya, ia memperkirakan akan bisa pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Bang! Sekitar sebulan kemudian, Su Fang, yang secara paksa menggunakan seni jari seratus titik akupuntur, melepaskan aura Yang Ki yang mengejutkan. Dia segera memeriksanya dan terkejut. Yang meridian kelima berhasil dibentuk dalam waktu singkat. Ternyata yang meridian kelima yang dia coba bentuk tiba-tiba terbentuk. Harus diketahui bahwa yang meridian keempat membutuhkan waktu bertahun-tahun dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk terbentuk. Biasanya, yang meridian kelima membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk terbentuk. Namun yang meridian keempat baru terbentuk selama beberapa tahun, dan yang meridian kelima tiba-tiba terbentuk. Di tengah keterkejutannya yang menyenangkan, Su Fang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Perpaduan yindan yang antara aku dan meyarlah yang menyebabkan Yang Ki di tubuhku berubah. Yang meridian kelima menyerap kekuatan transformasi itu, memungkinkannya terbentuk dalam waktu sesingkat itu. Lima yang meridian energi di tubuhku, apakah itu asal inti emas, rosihir kivalet, atau kayu penjinak naga, adalah lima kali lipat dari kultifator yang Naschen Sol tahap pertama biasa. Satu yang meridian adalah setara dengan kekuatan seluruh tubuh seorang kultifator. Hebat! Aku tidak berpikir bahwa situasi hidup dan mati ini akan memungkinkan aku dan Mei, R untuk menuai panen yang begitu besar. Mei, R akan segera berpindah dari alam panjang umur ke alam mati, dan bahkan alam mati. Selanjutnya, dia sudah memiliki jiwa yang baru lahir di alam panjang umur. Kecepatan kultifasinya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan Yang Ki ku telah berubah, dan Yang Meridianku yang kelima telah terbentuk. Hanya dengan mengandalkan kekuatanku sendiri, aku telah mencapai tahap ke-9 dan ke-10 dari alam yang Naschen Sol. Dengan tambahan Komandan Junior dan berbagai metode lain, bahkan tanpa harta magis, saya akan mampu melawan ahli alam bencana tahap pertama. Dalam pertarungan kekuatan, dengan harta magis, membunuh penggarap alam bencana tahap ke-5 tidak akan sulit. Setelah bersenang-senang, dia kembali tenang. Hanya, pikirannya kosong. Citra Xiao Mei tidak bisa disebarkan. Ini tidak mempengaruhi budidaya atau pemulihannya. Di bawah pengaruh seni jari 100 titik aku puntur, berbagai harta magis, dan sumber daya, tubuh fisiknya berubah setiap hari. Tiga bulan kemudian, kesengsaraan Ki menyebar dari tubuhnya. Hebat, terobosan ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Tubuh fisik saya belum pulih, tetapi karena transformasi yang Naschen Sol saya, inilah saatnya untuk menerobos ke tahap kedua yang Naschen Sol. Setelah saya menerobos, terobosan saya cedera fisik sebagian besar harus disembuhkan. Jadi dia akan menerobos. Setelah memadatkan Kinya, dia mengaktifkan seni jari 100 titik aku puntur. Tiba-tiba, dia membuka segel semua titik aku puntur di tubuhnya. Aura yang terbentuk dari perpaduan energi astral dan Ki kesengsaraan meledak dari tubuhnya. Kekuatan terobosannya menyebabkan semua kotoran di tubuh Su Fang menghilang. Tubuhnya seperti cangkang kosong. Ini adalah sebuah terobosan. Dia memandu kekuatan terobosannya untuk terus menyerang tubuhnya. Dia buru-buru mengeluarkan bunga abadi. Bunga abadi yang dia peroleh dari perbendaharaan tujuh bintang telah mencapai alam bencana. Dia menelannya dalam satu tegukan, serta setetes darah abadi. Kemudian, ketika dikombinasikan dengan kekuatan terobosannya, tubuh awalnya yang kosong segera menyambut gelombang energi. Berdengung. Yang Naschen Sol muncul di celah ilahi miliknya. Sepertinya itu akan menghilang. Itu berdengung dan bergetar. Yang Naschen Sol tumbuh sedikit lebih tinggi dan memperoleh aura yang lebih besar. Seperti yang kuduga, sebagian besar lukaku sudah sembuh setelah terobosanku. Masih ada sepertiga meridianku yang belum pulih. Tapi aku punya tubuh sejati terate hitam, jadi untuk sementara aku bisa menggunakan kemampuannya. Aku akan segera berkultivasi. Setelah menyelesaikan terobosannya, Sufang memeriksa tubuhnya. Dia akhirnya memulihkan sebagian kekuatannya. Paling tidak, dia sekarang bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik kalamiti realem. Rakun terbang salju langit. Menghancurkan lapisan es. Balok es besar di atasnya juga pecah. Rakun terbang salju surgawi jatuh dari sana. Itu hanya sebesar orang biasa. Menguasai. Sufang berkata, Sekarang, bawalah aku untuk menemukan air roh es, batu yin ekstrim, dan kunang-kunang roh kuno. Paling tidak, kita harus mendapatkan air roh es dan batu yin ekstrim. Rakun terbang salju surgawi menunjuk ke gua es di sebelah kiri. Kebetulan tempat ini dekat dengan wilayah sembilan segmen naga bumi. Di sana terdapat beberapa mata air roh yang bisa mengeluarkan banyak air roh es. Namun, kita harus menghadapinya atau mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan air roh es. 494. Setelah rakun terbang salju langit selesai berbicara, ia membawa Sufang lebih jauh ke dalam gua es. Sufang mencoba menghubungi Xiao Meier, tetapi jimat rune yang terhubung dengannya berisi pikiran Xiao Meier. Ternyata dia sudah pergi bersama para ahli sekte tersebut. Karena ada pakar sekte yang mengikutinya, Sufang tidak terlalu memikirkannya. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk pergi ke pavilion Suanfe di masa depan. Hari demi hari. Di kedalaman dunia es, Qi dingin menjadi semakin menakutkan. Aura Sufang dibekukan oleh Qi yang dingin. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Untungnya, Sufang telah menguasai seni misterius dingin langit Giyok dan dapat memblokir Qi dingin tepat pada waktunya. Tapi saat rakun terbang salju langit memimpin, mereka masuk lebih dalam ke dunia gua es. Setelah beberapa saat, mereka dihadang oleh Qi dingin. Tampaknya bahkan para ahli kalamiti realem harus menginjak es tipis di sini. Ada beberapa mayat yang membeku. Setelah melewati beberapa tempat, Sufang bahkan melihat beberapa petani membeku menjadi mayat kering. Mereka tergantung di es dengan ekspresi menyeramkan dan mati membeku. Mereka memasuki gua es sedalam seribu meter. Sufang dah sangat senang. Qi spiritual yang sangat padat. Disertai dengan sejumlah Qi iblis. Tuan, Qi dingin di bawah bahkan lebih mengejutkan. Bahkan ahli alam bencana tingkat kelima akan dibekukan. Hanya orang-orang dengan kekuatan alam bencana tinggi yang dapat bertahan di sini. Bahkan jika Anda datang ke sini, Anda tidak akan menjadi tandingan goblin besar. Rakun terbang salju langit mengingatkan. Sufang menunggangi punggung Sky Snow Flying Rakun. Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, mereka melaju ke depan. Seperti yang dikatakan oleh Sky Snow Flying Rakun, Qi dingin di kedalaman benar-benar menakutkan. Bahkan ahli kalamiti realem akan dibekukan. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan Qi iblis yang kuat. Segera, ngarai gletser bawah tanah muncul. Tidak diketahui bagaimana ngarai ini terbentuk. Itu terletak di dasar gletser. Ada banyak gua es di sekitar ngarai dan beberapa hutan di kedalaman ngarai. Demonic Qi dilepaskan dari dalam. Sky Snow Flying Fox melompat ke dalam ngarai dan dengan hati-hati memperkenalkannya ke pintu masuk gua es. Tuhan, ada mata air es di salah satu gua es. Namun, pasti ada sejumlah besar sembilan segmen naga bumi. Bawahan yang berkultivasi di sana. Semuanya memiliki kekuatan alam yang bayi atau alam bencana. Meskipun mereka tidak sekuat bawahan ini, ada banyak dari mereka. Bawahan ini akan kesulitan menghadapi mereka. Aku juga merasakan sedikit. Rakun terbang salju surgawi, kamu masuk dan dengan sengaja memancing para iblis besar itu keluar satu per satu. Hari ini, aku akan menekan mereka di sini dan menjadikan mereka semua sebagai komandan junior. Setelah pertempuran berbahaya itu, aku, aku masih terlalu lemah. Semakin banyak komandan junior yang kumiliki, aku akan semakin kuat. Sufang tiba-tiba mengambil keputusan. Bawahanmu akan masuk ke dalam terlebih dahulu dan menunggu perintah guru. Rakun terbang salju langit segera memasuki gua es. Monster yang menutupi surga, Raja Iblis Hitam, kalian berdua adalah yang terkuat. Jika ada goblin besar lain yang keluar nanti, tahan mereka untukku. Aku harus menekan mereka satu per satu. Dua big goblin lagi muncul di samping Sufang. Beruang berkepala dua monster dengan kekuatan tak terkalahkan. Raja Iblis Hitam berkepala dua. Kedua komandan muda itu langsung menerima perintah tersebut. Mereka menolak udara dingin dan menunjukkan perbedaan antara big goblin dan manusia. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Menguasai. Bahkan Lu Yuan meninggalkan ruang kuning surga. Sufang memerintahkannya bersembunyi di kegelapan untuk mencegah big goblin melarikan diri. Setelah melakukan persiapan, dengan banyaknya pembantu, Sufang yakin dia bisa menekan komandan junior dalam jumlah besar kali ini. Berdengung. Di kedalaman gua es, terjadi gerakan tiba-tiba. Di udara di luar, tangan kiri Sufang membekukan permukaan cermin. Dia sudah mengaktifkan chaos sekret realem. Rakun terbang salju langit muncul dari udara dingin gua es dan terus berlari menuju pintu keluar. Tuan, ini dia. Itu adalah ular air yang kekuatannya telah mencapai tingkat bencana. Ular air. Dalam sekejap, rakun terbang salju langit seperti bola salju, memantul keluar dari gua es. Di belakangnya, ada seekor ular petir besar. Panjangnya lebih dari seratus kaki dan lebih tebal dari ember air. Tubuh iblisnya berwarna abu-abu keperakan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Sky Snow Flying Rakun. Namun, Big Goblin takut bahwa Sky Snow Flying Rakun adalah makhluk roh dengan kekuatan tak terbatas. Kalau tidak, ia pasti sudah menyerang Sky Snow Flying Rakun. Saat goblin besar mengejarnya, ia dengan ganas meraung, rakun terbang salju langit, beraninya kau datang ke sini untuk mencuri air roh raja lagi. Apakah kau tidak tahu kalau dunia es ini milik raja? Raja ini tahu kalau itu milik naga bumi sembilan segmen. Namun, raja ini hanya menginginkan sedikit. Bukankah itu cukup? Untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian ular air, rakun terbang salju langit menjawab dan memancing ular air tersebut untuk terbang ke arah persembunyian Sufang. Suara mendesing. Tubuh iblis Big Goblin seperti tali rami tebal yang menari-nari di udara. Lampu merah tiba-tiba keluar dari samping, menakuti Big Goblin hingga gemetar dan dengan cepat menghindar. Tampaknya lampu merah memiliki kekuatan untuk membelenggu iblis. Itu benar. Itu adalah cermin suci primordial keos milik Sufang. Lampu merahnya seratus kali lebih terang dari Big Goblin. Saat tubuh iblisnya meringkuk, ia diterangi oleh lampu merah. Seketika, tubuh Big Goblin meringkuk di lampu merah di udara. Ia tidak lagi terlihat perkasa. Sebaliknya, ia tampak seperti cacing tanah. Membelanjakan sembilan yang api sejati tanpa ampun menyapu Big Goblin. Saat ia menyentuhnya, ia menjerit kesakitan dan buru-buru memohon belas kasihan dari Sufang. Tanpa berkata apa-apa, Sufang menyapukannya ke Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan bantuan Sky Snow Flying Raccoon, menekan Big Goblin akan semudah ini. Setelah mencabut lampu merah, Pagoda 6 Jalan Suanhuang juga menghilang di udara. Raccoon terbang salju langit terbang kembali ke Gua Es. Sekitar satu jam kemudian, Big Goblin lainnya terpancing keluar. Itu adalah singa iblis berbulu putih. Tuan, ini adalah salah satu jenderal besar di bawah sembilan segmen naga bumi. Ia disebut singa salju wilayah surga. Raccoon terbang salju langit diam-diam melapor kepada Sufang saat terbang. Singa salju domain surga bukanlah goblin besar biasa. Di dunia Zuotian ini, ada binatang bermutasi kuno seperti Raja Kuda Babi, serta beberapa binatang spiritual atau binatang abadi. Singa salju domain surga harus dianggap sebagai makhluk spiritual binatang buas. Jumlah mereka sangat sedikit di dunia kecil ini. Setidaknya, hanya ada sedikit dari mereka di dunia Zuotian. Singa salju domain surga. Kekuatan alam bencana tahap ke-8. Ketertarikan Sufang langsung terguncang setelah mendengar ini. Meskipun itu hanya seorang komandan kecil, akan lebih baik jika dia lebih kuat dan lebih istimewa. Mayoritas dari 77 komandan kecil adalah Big Goblin biasa. Jika mereka semua adalah Big Goblin spesial, kekuatan Sufang secara keseluruhan pasti akan lebih kuat. Rakun terbang salju langit terbang keluar dari gua es dan melarikan diri menuju ke arah Sufang. Jika singa salju wilayah surga lebih kuat, ia bisa menjadi goblin besar lainnya di hutan salju terlarang. Sayangnya, ia tidak sekuat naga bumi sembilan segmen. Di hutan salju terlarang ini, ia hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik kekuatan. Itu tidak bisa mencapai tingkat supremasi. Kamu telah memberikan kontribusi kali ini. Sufang diam-diam menantikannya. Sky Snow Flying Rakun, menurutmu kamu akan pergi kemana? Makhluk besar menebas dari atas. Itu memang singa jantan. Tingginya setidaknya tiga sang. Tatapannya yang kejam sudah cukup untuk menakuti seorang kultifator hingga kehabisan akal. Singa salju domain surga berlari di udara. Saat ia membuka mulutnya, ia membentuk bola api. Rakun terbang salju langit melaju kencang. Singa salju wilayah surga, mengapa kamu mengikuti naga bumi sembilan segmen? Asalmu-asalmu jauh lebih mulia daripada dia. Jangan turunkan statusmu. Naga bumi sembilan segmen sangat kuat. Ia memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Singa salju wilayah surga hendak memuntahkan bola api. Singa salju wilayah surga tidak menganggap serius cibiran rakun terbang salju langit. Bola api terbentuk di mulutnya dan langsung meledak menjadi nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Berdengung. Cahaya merah yang sepertinya datang dari langit tiba-tiba menembus udara dingin tepat saat bola api meninggalkan mulut Heaven Domain Snow Lion dan menyelimutinya. Ledakan. Bola api kehilangan kendali dan lampu merah segera mengendalikan Heaven Domain Snow Lion. Namun, singa salju wilayah surga tidak mampu mengendalikan bola api tersebut. Dengan demikian, bola api meledak di depan Heaven Domain Snow Lion. Awalnya menyerang Sky Snow Flying Rakun, tapi tidak menyangka akan mengenai dirinya sendiri. Ledakan tersebut menyebabkan banyak air mata putih di tubuhnya. Singa salju Domain surga ingin berjuang, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat aura iblisnya, ia terbakar oleh lampu merah segera setelah muncul. Menguasai. Sufang dan rakun terbang salju langit datang dari atas. Ketika singa salju wilayah surga melihat lampu merah meledak dari tangan Sufang, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Ia langsung mengutuk, Rakun terbang salju langit, kau adalah makhluk roh. Kau benar-benar menundukkan kepalamu menjadi manusia. Kau bilang aku kehilangan martabatku dan mengikuti sembilan segmen naga bumi. Bagaimana denganmu? Rakun terbang salju langit berkata dengan nada meremehkan, kekuatan sihir tuanku tak terbatas. Kau harus tahu itu. Sekalipun naga bumi sembilan segmen adalah naga sungguhan, ia tetap harus berlutut di hadapan tuanku. Sembilan yang api sejati, biarkan aku melenyapkan aura mengerikanmu terlebih dahulu. Sembilan yang truflem melonjak dalam lampu merah. Singa salju domain surga yang menyedihkan melihat serangan api datang dan ingin melarikan diri atau menghindar. Namun, ia tidak bisa bergerak sama sekali dan langsung dilalap api. Ah! Sembilan yang api sejati sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan penekan iblis dari sage kekacauan primordial. Bahkan binatang buah seperti singa salju wilayah surga berteriak kesakitan. Pada akhirnya, ia kehilangan aura mengerikan dari seekor binatang besar dan dibawa ke pagoda enam jalan Suanhuang oleh Sufang. Kaisar Vermilion beri pelajaran yang baik pada ular air, goblin besar, dan singa salju wilayah surga. Aku ingin mereka patuh. Sebelum dia selesai, Sufang menginstruksikan Kaisar Vermilion. Raja ini paling suka melakukan hal seperti itu. Kaisar Vermilion menjawab dengan sinis. Sufang tidak bisa tidak memikirkan penampilan luiyuan ketika dia diberi pelajaran oleh Kaisar Vermilion. Memang benar bahwa rakun terbang salju langit adalah binatang roh. Singa salju wilayah surga juga dianggap sebagai binatang roh dan juga memiliki kekuatan suci yang tak tertandingi. Namun, di hadapan binatang ganas pigma, mereka hanya dianggap goblin besar biasa. Dia meminta Skysnowflying rakun untuk terus memikat big goblin. Setelah bola balik selama beberapa hari, Sufang benar-benar berhasil menekan 12 big goblin yang kuat. Kekuatan mereka ada di seluruh alam bencana. Selain goblin besar ular air dan singa salju wilayah surga, dia sekarang memiliki 14 komandan kecil. Termasuk rakun terbang salju langit dan 77 komandan kecil dari sebelumnya, Sufang telah menekan 92 komandan kecil. Di antara mereka, rakun terbang salju langit, singa salju wilayah surga, goblin besar ular air, dan goblin besar lainnya yang baru ditekan memiliki kekuatan yang paling menakutkan. Mereka semua memiliki kekuatan ahli alam bencana. Rakun terbang salju langit, singa salju wilayah surga, dan goblin besar ular air dapat dengan mudah membunuh luiwan yang berada di puncak alam bencana. Bahkan para tetua dari vaksi besar tidak akan mampu menghadapi tiga goblin besar seperti itu. Terakhir, masih ada panglima besar, binatang pikmaliar. Kekuatan Sufang saat ini sudah berada pada tingkat di mana bahkan para tetua pun tidak dapat membunuhnya. Seberapa jauh jaraknya dari 100 ribu komandan kecil. Namun, pagoda 6 Jalan Suanhuang saat ini juga tidak mampu benar-benar memenjarakan 100 ribu komandan kecil. Pagoda itu harus pulih dengan sempurna dan menyatu dengan ku menjadi harta karun kehidupan. Hanya setelah mencapai puncak kehidupan harta karun dan mencapai tingkat artefak dao dapat menekan lebih banyak lagi komandan kecil. 100 ribu komandan kecil lebih mungkin untuk menjadi artefak dao. Sufang meminta Kaisar Vermilion untuk memberi pelajaran pada selusin komandan kecil yang kuat. Dia kemudian melihat ke arah rakun terbang salju langit dan bertanya, berapa banyak goblin besar yang tersisa. Rakun terbang salju langit menjawab, hanya ada beberapa goblin besar biasa dengan kekuatan alam jiwa yang yang tersisa. Selain itu, mereka sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Guru, kita harus bergegas ke mata air es dan mendapatkan es air roh. Jika kita teruskan ini, naga bumi 9 segmen mungkin akan menemukan kita. Baiklah, kalau begitu ayo masuk ke dalam gua es. Untunglah naga bumi 9 segmen ada di sini. Dulu, aku takut pada goblin besar seperti itu. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Sufang memanggil kembali monster penutup surga, Raja Besar Iblis Hitam, dan Lu Yuan. Dia membiarkan Sky Snow Flying rakun memimpin dan terbang ke dalam gua es. Begitu mereka memasuki ruang udara dingin, mereka merasakan energi spiritual yang melimpah. Setelah terbang sejauh seribu meter, mereka melihat lapisan tipis uap putih membubung dari langit di atas hutan. Itu adalah energi spiritual yang keluar dari mata air es. Ketika mereka tiba di hutan, Xiao Chen menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihatnya. Memang benar, di kedalaman hutan, terdapat sumber air panas di tengah es. Sebenarnya ada energi spiritual yang keluar dari sumber air panas. Ini bukan sumber air panas biasa. Itu adalah mata air es yang mengeluarkan air roh es. Suara mendesing. Suara mendesing. Manusia dan iblis langsung tiba di sumber air panas dan mengusir big goblin yang sedang menyerap air roh es. Sufang mengeluarkan labu spiritual awan api dan dengan cepat menyerap air roh es. 495. Labu spiritual flaming cloud sama sekali tidak sopan. Setelah menyerap bunga-bunga batu asal, kualitas dan kekuatan labu spiritual telah meningkat berkali-kali lipat. Sekarang, ia memiliki kekuatan artefak Royal Great. Itu menyerap sejumlah besar air roh es dari mata air es. Sulit dipercaya bahwa Sufang bisa mendapatkan harta karun yang diinginkan semua petani dengan mudah. Apakah itu mudah? Jika dia tidak memiliki sarana untuk menekan big goblin. Singa salju wilayah surgawi, ular air, dan goblin besar adalah eksistensi yang kuat. Selain keuntungan dari lingkungan yang dingin, Sufang tidak akan mampu menghadapi keberadaan kuat ini bahkan jika dia kehilangan kemampuannya untuk menekan iblis. Retakan. Di dalam mata air es. Tiba-tiba, air roh es yang dirangkai memiliki cahaya yang menghancurkan. Sky Snow Flying Fox melihat sekeliling dengan gugup. Tuan, itu pasti jimat rune yang ditinggalkan oleh sembilan bagian naga bumi di mata air es. Tidak bagus, jimat rune telah hancur. Kita harus segera pergi. Naga bumi sembilan bagian akan mengirim ahli untuk membunuh kita. Jangan khawatir. Sembilan bagian naga bumi tidak akan membunuh kita secara pribadi. Masih banyak air roh es di mata air es. Sufang tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Kini, karena ia memiliki budak dalam jumlah besar dan lebih banyak pakar alam bencana, maka lebih mungkin baginya untuk menyempurnakan pil rekreasi perebutan kehidupan. Jika dia benar-benar ingin memurnikan pil bermutu tinggi, tidak mungkin tanpa harta karun bermutu tinggi seperti air roh es. Wus, Deus. Setelah sekitar sepuluh napas waktu, badai tiba-tiba muncul di ngarai di luar gua es. Apakah itu akan datang? Sufang memandangi jurang maut. Namun, sebagian air roh es masih disedot oleh flaming cloud spiritual god. Dia tidak mau menyerah karena masih bisa menyerap lebih banyak. hanya dengan sedikit air roh es, dia bisa memurnikan banyak pil. Tuan, ada lebih dari tiga puluh goblin besar. Mereka semua berada di alam bencana. Sky Snow Flying Fox kembali dari pengintaian di udara. Ketika dia sampai di sisi Sufang, sekelompok goblin besar mulai terbang ke es dan salju dari ngarai luar. Sufang berbalik untuk melihatnya. Big Goblin memang mendominasi, terutama yang memimpin mereka. Kelihatannya seperti semut, tetapi hanya memiliki satu mata. Itu adalah monster bermata satu yang sama kuatnya dengan Singa Salju Surgawi. Ia adalah ahli di bawah sembilan segmen naga bumi, dan kekuatannya luar biasa. Dengan begitu banyak goblin besar yang menyerang sekaligus, bahkan jika guru dapat menekan iblis, itu mustahil untuk menekan semuanya sekaligus. Rubah terbang Salju Surgawi sangat cemas. Dengan situasi saat ini, mustahil untuk keluar melalui pintu keluar ngarai. Saya hanya bisa membuka paksa lapisan es dan membuat jalan kehidupan. Kamu dan aku memang tidak mampu menghadapi sekelompok setan sebesar itu. Sufang menyipitkan matanya saat dia melihat sekelompok goblin besar menyerbu ke arahnya dalam tiga tarikan napas. Sky Snow Flying Raccoon, kamu benar-benar membawa manusia untuk mencuri Snow Lion dari Ice Spring Heavenly Domain. Monster bermata satu itu sudah menerkam. Kelihatannya seperti sedang merangkak, tapi kakinya bergerak dengan kecepatan yang sama seperti terbang di udara. Selain itu, kecepatannya sudah lama melampaui kecepatan para penggarap alam kesengsaraan biasa. Masuk ke mata air es. Pecahkan kebekuan dengan paksa. Peluang untuk melarikan diri hidup-hidup sangat kecil. Su Fang tiba-tiba melihat ke arah Sky Snow Flying Fox. Dia menyerbu ke depan dan segera melompat ke mata air es yang dipenuhi udara dingin. Tuan, air roh es itu bukan air roh biasa. Sky Snow Flying Fox tidak pernah menyangka Su Fang akan melakukannya secara tiba-tiba. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Sky Snow Flying Fox melirik monster bermata satu yang sedang menuju ke arahnya. Jaraknya kurang dari 100 kaki, jadi ia tidak punya pilihan selain melompat ke mata air es. Hah! Monster raksasa bermata satu itu menyerang ke arah mata air es dan berubah menjadi raksasa bermata satu berjubah hitam. Aura iblisnya meledak saat ia melihat ke arah mata air es yang tak berdasar. Sky Snow Flying Fox tidak akan mati kedinginan, tapi manusia itu pasti sudah mati. Raja Agung Saat iblis besar lainnya menyerang, salah satu dari mereka menyarankan, mata air es bukanlah tempat biasa. Mata air ini terhubung dengan area terlarang di kedalaman hutan bersalju terlarang. Udara dingin di sana bahkan dapat membekukan iblis besar dalam sekejap. Biasanya, kami tidak berani turun ke sana dengan mudah. Selama kami menutup sebagian besar mata air es dan menjaga di sini, ketika air roh es meletus lagi, rakun terbang salju langit mungkin akan bergegas keluar. Kami hanya harus menunggu sampai keluar. Selanjutnya, jika tidak ada jalan keluar dari kedalaman mata air es, kita bisa menghabiskan Sky Snow Flying rakun di bawah sana. Ide bagus. Sky Snow Flying Fox, Raja sangat menghargaimu. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang hebat hanya karena kamu adalah makhluk roh. Kali ini, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan jatuh ke dalam tangan kita. Mari kita lihat bagaimana Raja akan membalas dendam atas keluhan masa lalumu nanti. Monster bermata satu berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Dia dan bawahannya mengeluarkan udara dingin yang tak terlukiskan yang berubah menjadi es besar. Seperti paku, ia dipaku ke mulut mata air es oleh iblis raksasa. Itu tidak menutup sepenuhnya, tetapi hanya menyisakan celah kecil. Sepertinya mereka ingin memberikan celah agar air roh es mengalir keluar. Mereka juga mengembunkan rantai es yang tampak seperti adonan goreng, menyegel es dan mata air es. Dengan formasi seperti itu, jika seseorang tidak memiliki kekuatan tirani yang tiada taranya, mustahil untuk membuka es tersebut. Di kedalaman mata air es. Saat ini, Su Fang akhirnya mengerti maksud perkataan Sky Snow Flying Fox. Mata air es itu terlalu dingin. Aura dingin dan pertahanannya langsung membeku. Jika bukan karena sembilan yin ki, mustahil menahan udara dingin. Bahkan teknik misterius dingin langit giok dari sekte penyegel abadi tidak dapat menahan udara dingin di sini. Tidak hanya mereka memiliki sembilan yin ki, Su Fang juga memiliki labu spiritual awan api yang berisi asal-usul alam surgawi dalam jumlah yang mengejutkan. Bila digunakan, mereka bisa memanfaatkan asalnya untuk mengonsumsi udara dingin. Selama Su Fang menggunakan metodenya, dia tidak akan terbelenggu di sini. Jika raksasa alam bencana tahap kelima datang ke sini, akan sulit bagi mereka untuk bergerak. Mereka akan dibekukan dan dikendalikan. Tanpa metode apapun, mereka hanya bisa menunggu kematian. Baginya, bisa dikatakan dia sedang dilema. Skysnow Flying Fox terbang tepat pada waktunya, Tuan, kita harus menemukan jalan keluar dengan cepat. Kita tidak bisa naik, monster bermata satu dan begitu banyak bawahan sedang menunggu kita. Jika kita keluar, kita akan menjadi ditekan. Ayo cepat pergi. Lihat formasinya. Jika kita memblokir mata air, mereka tidak akan berani turun. Monster bermata satu tidak akan bisa turun. Kali ini kita menyerap air roh es, tapi kita hanya menyerap air roh es yang dimuntahkan baru-baru ini. Nanti akan ada lebih banyak air roh es. Lebih baik jika mereka datang. Saya ingin menyerap lebih banyak. Tuan, lihat sekeliling. Ada bila es halus yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Air roh es tidak datang dari gua es di bawah, tetapi dari retakan di sekitarnya. Auranya begitu kuat sehingga bisa melukai kita. Hal lainnya adalah yang paling menakutkan. Air roh es sepertinya adalah air roh, tetapi jika kita berada di dalamnya, kita akan langsung membeku. Udara dingin air roh es akan melewati dunia gua es ini. Apakah begitu? Ini serius. Sky Snow Flying Fox tidak akan bercanda tentang hal ini. Dengan kemampuan dan kekuatannya, ia masih sangat menakutkan. Artinya air roh es memang sangat menakutkan. Ketika mereka melihat mata air es di atas dan di bawah, mereka langsung merasa mati rasa. Jika air roh es benar-benar memenuhi mata air es, mereka mungkin mati membeku di lautan air es. Membelanjakan. Sky Snow Flying Fox memimpin, memuntahkan udara dingin ke kedalaman mata air es. Itu membentuk aliran dan dengan paksa membuka jalan dengan kemampuan bawaannya. Sufang mengikuti Sky Snow Flying Fox melewati jalan setapak, terbang lebih jauh ke dunia es. Setelah masuk jauh ke dalam lapisan es, mereka akhirnya melihat retakan yang memungkinkan manusia melewatinya. Ledakan. Tepat pada saat ini, jurang mata air es yang tak berdasar tiba-tiba bergetar. Sufang dan Sky Snow Flying Fox pada dasarnya seperti batu yang tidak berarti. Mereka terjatuh dan menabrak lapisan es. Itu adalah air roh es yang dimuntahkan. Itu adalah kekuatan dari kedalaman bumi. Sky Snow Flying Fox baik-baik saja, tetapi kulit Sufang pucat. Tubuhnya kembali terluka parah. Kemudian, Sky Snow Flying Fox terbang di udara menuju salah satu celah es besar. Tidak lama setelah mereka terbang, udara dingin keluar dari segala arah. Kemudian, mereka mendengar suara air mengalir dan mengerumuninya. Siapa? Siapa? Air roh es dimuntahkan dari segala arah, menakuti Sky Snow Flying Fox dan Sufang sehingga meningkatkan kecepatan mereka sekali lagi. Mereka dengan cepat terbang ke kedalaman es. Air roh es juga dimuntahkan dari sekitarnya. Ketika bersentuhan dengan udara dingin Sky Snow Flying Fox, ia langsung membeku. Jelas sekali, kidingin dari air roh es melampaui kirubah terbang salju langit. Hal ini menyebabkan Sky Snow Flying Fox terengah-engah. Gemuruh. Sky Snow Flying Fox dengan panik melarikan diri. Sky Snow Flying Fox menggunakan bola salju besar untuk menghantam lapisan es di depan mereka. Mereka tidak tahu seberapa tebal lapisan esnya, tapi mereka tidak terlalu peduli sekarang. Sufang mengikuti dari belakang Sky Snow Flying Fox saat lapisan esnya pecah dan meledak. Tubuhnya juga terluka para akibat pecahan es. Armor ilahi janin daging tidak dapat bertahan melawan pecahan es, hancur berkali-kali. Inilah kekuatan alam. Kultivasi Sufang tidak ada bandingannya. Su. Tiba-tiba, aura pemecah angin terdengar di depan mereka. Sufang memandang ke depan dari es yang runtuh. Itu sebenarnya adalah gua es seputih salju yang besar. Di belakangnya, area luas telah runtuh. Kami akhirnya lolos. Sky Snow Flying Fox mendarat di tanah dan menghela napas lega. Tuhan, keberuntungan kami terlalu bagus. Kami masih bisa melarikan diri dengan menyerbu tanpa arah apapun. Jika kami terlambat, kami akan benar-benar jatuh ke lautan air es. Kami akan terjebak di sana menunggu kematian. Cha. Tanpa menunggu Sufang berbicara, manusia dan binatang itu masih terengah-engah. Tiba-tiba, terdengar suara retakan es yang lembut dan tidak memekatkan telinga di sekitar mereka. Apa ini? Sufang menemukan sumber pergerakan dan menoleh. Itu adalah lapisan es yang telah pecah. Tampaknya ada cahaya hitam yang terbang keluar darinya. Udara dingin yang dipancarkannya membekukan pecahan es. Rubah terbang salju langit berseru, Tuhan, larilah demi hidupmu. Ini adalah kutu es. Ice Laos, Sufang merasa itu tidak terlalu kuat. Tampaknya ukurannya hanya sebesar mangkuk. Selain kunang-kunang roh kuno, kutu es adalah satu-satunya makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di dunia yang sangat dingin ini. Sky Snow Flying Fox memandangi cahaya hitam yang melayang dan mulai merasa tidak nyaman. Mereka mungkin tampak kecil, tapi vitalitas mereka kuat. Salah satu dari mereka tidak menakutkan, tapi jika jumlahnya banyak, mereka akan menjadi pasukan kutu es. Hanya dengan satu embusan udara dingin, kekuatan alam bencana manapun bisa langsung dibekukan. Bahkan bawahanmu tidak sebanding dengan kutu es. Bahkan naga bumi sembilan segmen tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun melawan pasukan kutu es. Lalu tunggu apa lagi? Larilah untuk hidupmu. Mendengar ini, yang terakhir mengangkat alisnya dan dengan cepat berteriak. Sky Snow Flying Fox memimpin lagi. Mereka melintasi lapisan es dan terbang ke kedalaman gua es. Cici. Lebih banyak cahaya hitam muncul. Sekitar seratus kumbang hitam seukuran mangkuk dan beberapa monster berduri merah melebarkan sayapnya dan mengejarnya seperti segerombolan lebah. Di depan, Su Fang melirik mereka. Kutu es itu sangat cepat. Vitalitas mereka sangat kuat, dan kemampuan beradaptasi mereka sangat kuat. Di dunia ekstrim ini, mereka adalah raja tertinggi. Semakin banyak jumlah mereka, semakin mereka dapat membekukan naga bumi sembilan segmen dan kemudian menghancurkannya hidup-hidup. Mereka akan melakukannya. Makanlah sampai tulangnya tidak tersisa. Banyak ahli manusia datang ke sini untuk mencari harta karun, tapi kebanyakan dari mereka mati di bawah kekuasaan kutu es. Sky Snow Flying Fox melihat sebuah gua es dan terbang ke dalamnya. Ia kehilangan arah lagi. Di dalam, Su Fang melihat sejumlah besar lapisan es pecah. Beberapa kutu es keluar dari kepompongnya dan terbangun dari tidurnya. Jumlah kutu es di belakang mereka bertambah, membentuk badai hitam. Tidak ada jalan lain. Sebagai makhluk spiritual, Sky Snow Flying Fox menggunakan pengalamannya bertahan hidup di dunia yang dingin ini. Ia tahu bahwa jika ia terus berlari seperti ini, ia tidak akan bisa lepas dari kejaran kutu es. Itu seperti bola salju besar dan menabrak lapisan es, menciptakan gua es yang besar. Su Fang mengikutinya. Es menjadi semakin dalam, dan bagian belakangnya mulai runtuh. Itu benar-benar memblokir Ice Loss di luar. 496 Ledakan Ledakan Satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan sekarang adalah langit runtuh dan bumi terbelah. Su Fang mengikuti dari belakang Sky Snow Flying rakun, maju lebih dalam ke lapisan es yang tebal dan tidak bisa dihancurkan, dengan paksa membuat lubang di es. Di belakang mereka, lapisan es terus runtuh. Jika mereka tidak bisa pergi, rakun terbang salju langit pada akhirnya akan mati karena kelelahan, dan mereka berdua akan terjebak di sini. Ledakan Mereka terlalu beruntung. Sekitar satu jam kemudian, gemuruh yang memekakan telinga datang dari depan. Su Fang mengikuti Sky Snow Flying rakun dan menciptakan jalan menembus lapisan es. Di depan mereka ada lapisan es yang tenang dan menakutkan. Saat itu masih dingin. Berderak. Hampir di saat yang sama, rakun terbang salju langit dan Su Fang membeku karena kedinginan. Tuan, saya telah menghabiskan terlalu banyak energi. Saya khawatir saya tidak dapat menembus lapisan es lagi. Rakun terbang salju langit mengerang lemah. Tubuhnya tidak memiliki aura setan. Kembalilah ke Suan Huang dan istirahat. Aku akan mengeluarkan Singa Salju Surgawi. Sambil berpikir, Sky Snow Flying rakun menghilang, dan sesosok tubuh besar muncul dalam sekejap. Singa Salju Surgawi menguasai. Dalam waktu singkat, Singa Salju Surgawi yang terperangkap di pagoda 6 Jalan Suan Huang telah ditangani oleh Kaisar Vermilion. Itu sudah diserahkan kepada Su Fang. Su Fang mengeluarkan Suan Guang dan memberikannya. Konsumsilah darah surgawi dan buah surgawi. Simpan energimu dengan baik. Kita terjebak di kedalaman lapisan es. Pada saat yang sama, dia melepaskan beberapa sumber daya untuk dikembangkan oleh rakun terbang Salju Langit dan Goblin besar lainnya. Dia ingin mereka bersiap untuk keluar dan membantu Su Fang kapan saja. Setelah menghabiskan sumber dayanya, aura iblis Singa Salju Surgawi meledak. Retakan. Tiba-tiba, suara es yang pecah terdengar. Itu sangat menakutkan Su Fang hingga dia gemetar. Dia berbalik dan melihat kutu es keluar dari lapisan es. Ia telah terbangun dan melebarkan sayapnya, menatap Su Fang dan Singa Salju Surgawi dengan ganas. Membelanjakan. Namun, pedang terbang tiba-tiba terbang dari mata Su Fang. Hampir di saat yang sama, pedang terbang itu dengan keras menusuk tubuh kutu es, membelahnya beberapa kali. Kutu es bunuh instan. Membunuh di udara adalah keuntungan terbesar dari pedang terbang. Membunuh kutu es, pedang terbang itu kembali ke tangan Su Fang, dan dia melihat sekeliling. Singa Salju Surgawi, kamu mengikuti naga bumi sembilan segmen. Tahukah kamu di mana tempat ini? Aku, Langit. Singa Salju wilayah Surgawi sama kuatnya dengan rakun terbang Salju Surgawi, dan ia juga merupakan makhluk roh. Itu tidak terlihat menakutkan seperti iblis raksasa. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tuan, bawahan ini telah mendengar Raja Naga Bumi sembilan segmen secara tidak sengaja menyebutkan hal ini berkali-kali. Dikatakan bahwa dimanapun ada kutu es, pasti ada pembuluh darah es yin ekstrim di dekatnya. Fena es yin ekstrim adalah harta karun. Tentu saja itu adalah harta karun. Mirip dengan batu yin ekstrim. Itu adalah harta karun yang dipadatkan dari kidingin waktu. Lebih besar, dan kegunaannya sama dengan batu yin ekstrim. Dapat membantu manusia, iblis, dan iblis. Mengolah, sembilan segmen naga bumi pernah memperoleh sepotong kecil. Karena bagian dari fena es yin ekstrim itu, kekuatannya menjadi semakin kuat. Begitulah cara ia menjadi penguasa wilayah ini dan membunuh ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya. Saya datang untuk mencari batu yin ekstrim. Haha, bagaimana kita menemukan pembuluh darah es yin ekstrim? Menurut sembilan segmen naga bumi, energi spiritual pembuluh darah es yin ekstrim sangat mengejutkan. Ia terkondensasi dalam lapisan es yang tebal. Kutu es suka berkembang biak di tempat-tempat dengan pembuluh darah es yin ekstrim. Seharusnya berada di bawah kaki kita, atau di lapisan es tebal di sekitar kita. Adapun cara menemukannya, aku khawatir itu memerlukan kemampuan ilahi yang hebat. Dengan kultifasiku, aku belum mencapai puncak alam bencana. Singa salju surgawi tidak berdaya. Melihatnya seperti ini, sebenarnya sama saja. Meskipun dia adalah iblis raksasa, dia belum tentu memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Tidak seperti manusia, para penggarap yang jiwa dapat mengendalikan kemampuan ilahi dan teknik magis yang agung dan menakjubkan. Saya punya ide. Sufang tiba-tiba memukulkan tinjunya dengan percaya diri. Singa salju surgawi membuka matanya lebar-lebar. Perkataan sembilan segmen naga bumi sangat bisa dipercaya. Setidaknya kita bisa memastikan satu hal. Kutu es itu melekat pada pembuluh darah es yin ekstrim. Itu berarti kutu es mempunyai kemampuan untuk merasakan pembuluh darah es yin ekstrim, bukan? Ya-ya. Setelah mereka bangun, kita bisa bersembunyi. Begitu kutu es tidak dapat menemukan aura kehidupan, ia akan mencari tempat dengan udara dingin yang cukup untuk bercocok tanam dan terus tidur. Tempat itu pasti berada di dekat vena es yin ekstrim. Saya setuju dengan hal ini, karena kutu es tidak ada di mana-mana di hutan salju terlarang. Hal ini tidak diketahui oleh dunia. Alasan utamanya adalah karena kutu es hanya suka tinggal di tempat dengan vena es yin ekstrim. Selain itu, vena es yin ekstrim dapat mengubah udara dingin di sebagian besar dunia es. Ada kutu es yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di lapisan es di segala arah di area ini. Kalau begitu kita akan bertindak sendiri-sendiri. Kita akan membangunkan kutu es di lapisan es ini. Anda dan saya akan bersembunyi di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Su Fang segera mengambil keputusan. Suara mendesing. Manusia dan iblis terbang dari kiri dan kanan. Mereka meledakkan aura kehidupan di tubuh mereka dan mulai terbakar. Mereka juga melepaskan kemampuan ilahi mereka dan menyuntikkan aura kehidupan mereka ke dalamnya. Mereka menyerang lapisan es yang luas dan kosong, bahkan tidak melepaskan kedalaman lapisan es tersebut. Bum-bum-bum. Di tengah turbulensi, kabut es membubung di mana-mana. Su Fang dan singa salju surgawi bertemu di tengah tepat waktu. Mendengar dengungan area luas, mereka buru-buru Suan Huang menyusut hingga seukuran jari dan bersembunyi di lapisan es yang pecah. Di luar angkasa, semua komandan junior, termasuk Su Huang, Bai Ling, dan Lu Yuan, datang ke sisi Su Fang dan melihat lapisan es di luar melalui pagoda 6 jalan Suan Huang. Semua orang tergerak, kutu es yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, ribuan jumlahnya. Su Fang sangat senang. Menurutnya ruang lapisan es ini relatif aman dan tidak banyak kutu es. Faktanya, ternyata tidak. Begitu dia melepaskan aura kehidupan yang kuat, kutu es akan terbangun. Pasukan kutu es menyapu ruang angkasa dan mencari kemana-mana. Setelah beberapa saat, pasukan kutu es mulai bubar. Sebagian dari mereka terpisah sedikit demi sedikit. Namun, sebagian besar kutu es di tengahnya berukuran lebih besar dan memiliki aura iblis yang berbeda. Mereka berkumpul di satu arah dan terbang perlahan. Singa salju surgawi sangat terkejut. Tuan, kutu es itu sangat kuat. Mereka berhak menikmati fena es yin ekstrim. Semuanya, berkultifasi dengan baik. Selesai berbicara. Sufang dan singa salju surgawi menyembunyikan aura mereka dan meninggalkan pagoda enam jalan Suanhuang. Mereka melayang di ruang udara dingin dan menyembunyikan aura mereka sepenuhnya. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah. Saat aura mereka menghilang, udara dingin langsung membeku. Untungnya, Sufang mengaktifkan kekuatan dewa asalnya dan dengan terampil mengendalikan udara dingin. Ketika singa salju surgawi melepaskan kemampuan bawaannya, ia juga bisa mengendalikan udara dingin dan membekukannya. Setelah menggunakan kemampuan lingkaran sempurna, dia mendengar arah terbangnya sebagian besar kutu es. Ketika gerakan itu menghilang, dia dan singa salju surgawi mengikutinya. Di dalam dua es yang terbentuk oleh lapisan es, ribuan kutu es bertumpuk dan tergeletak di atas lapisan es yang sangat dingin. Tak lama kemudian, udara dingin mulai membeku dan menyembunyikan semua kutu es. Saat ini, mereka tidak lagi merasakan bahaya apapun. Namun, jika mereka mengeluarkan aura kehidupan yang kuat, pasukan kutu es akan segera bangun. Sufang menatap singa salju surgawi. Bagaimana kita menemukan vena es yin ekstrim sekarang? Seharusnya itu berada di kedalaman gua es. Itu di sekitar sini. Kedalamannya bisa seribu meter atau sepuluh ribu meter. Udara dingin dan energi roh tidak terlalu kuat, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa ada esensi udara dingin khusus di kedalaman gua es. Tanda seru petik 2, singa salju surgawi tidak dapat memikirkan solusinya. Kami hanya bisa membekukan lapisan es dengan paksa dan mencari secara membabi buta. Metode yang tersisa adalah menggunakan kekuatan suci kami untuk menemukan sumber udara dingin. Kenapa kita tidak bisa menggabungkan keduanya? Mata Sufang berbinar, kamu bertugas menggali lubang, dan aku akan menggunakan kekuatan suciku. Bukankah itu akan berhasil? Bagaimana jika kita tidak dapat menemukan vena es yin ekstrim? Tidak ada bagaimana jika. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita masih bisa keluar secara paksa. Sufang mengambil keputusan. Setelah menunggu beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Semua kutu es tertidur lelap. Ledakan. Singa salju surgawi tiba-tiba menerkam, melintasi ratusan meter di udara. Tiba-tiba ia menerkam dan meraih dinding es gua es, menciptakan lubang besar. Sufang kemudian menggunakan fire cloud wings miliknya dan mengikuti ke dalam gua es. Beberapa kutu es juga keluar dari es saat ini. Sayangnya, gua es tersebut mulai runtuh. Kekuatan asal ilahi, yin ki ekstrim. Di gua es yang runtuh, Sufang, yang mengikuti di belakang singa salju surgawi, sepenuhnya menggunakan asal alam Zhuotian untuk menyerap kemampuan bunga batu. Dia juga menyerap sembilan yin udara dingin dari alam Sein asal. Udara dingin sembilan yin adalah aura terdingin di dunia. Setelah melewati meridian es yin ekstrim, ia akan membentuk koneksi dengan udara dingin khusus dan menyatu dengannya. Sufang memahami hal ini. Di bawah kekuatan tahap kesempurnaan hebat, dia mengendalikan udara dingin sembilan yin dengan kekuatan asal dan melepaskannya ke lapisan es di sekitarnya. Dia juga memerintahkan singa salju surgawi untuk membuka es dan berputar-putar di kedalaman. Tujuannya adalah membiarkan udara dingin sembilan yin menembus kedalaman lapisan es. Setelah bertahan selama beberapa jam, singa salju surgawi tidak tahan lagi. Pada akhirnya, Sufang membiarkan rakun terbang salju surgawi, goblin besar ular air, dan beberapa goblin besar lainnya dengan kemampuan mengendalikan udara dingin untuk membantu menggali lubang. Saya merasakannya. Di bawah kendali kekuatan asal, Sufang dapat merasakan udara dingin sembilan yin menembus kedalaman lapisan es yang tak berujung. Dia akhirnya menemukan tempat di mana sembilan yin udara dingin tiba-tiba menjadi intens. Jelas sekali bahwa ia telah menghadapi udara dingin yang lebih biasa dan diserap oleh udara dingin sembilan yin. Beberapa komandan segera menggali lubang ke arah itu. Pecahan es yang mereka gali menutupi gua es di belakang mereka. Akhirnya, mereka sampai pada lapisan es yang sangat keras disertai dengan spirit ki. Rakun terbang salju surgawi sangat terkejut. Tuan, sepertinya meridian es yin ekstrim berada di bawah lapisan es ini. Mari kita bekerja sama dan memecahkan lapisan es selapis demi selapis. Saya akan menggunakan kekuatan asal dan udara dingin sembilan yin untuk melemahkan lapisan es. Kalian ambil kesempatan ini untuk menyerang lapisan es. Tidak peduli seberapa keras lapisan es tersebut, kita bisa memecahkannya selangkah demi selangkah. Su Fang punya cara untuk mengatasi ini. Dia berdiri di tengah dengan beberapa Big Goblin di sekelilingnya. Dia pertama kali memberi semua orang esensi darah abadi dan buah abadi. Kemudian, dia mengaktifkan Flaming Cloud Spirit God dan mengendalikan sejumlah besar kekuatan origin untuk mengekstraksi sembilan yin udara dingin. Sepertinya asal alam Zhuotian menyerap udara dingin lapisan es. Udara dingin lapisan es di depannya memang melemah. Para komandan sekaligus meninju dan memecahkan lapisan es sedalam tiga meter. Su Fang maju lagi dan menggunakan kekuatan asal. Di bawah kerjasama kedua belah pihak, mereka maju selangkah demi selangkah dan memecahkan lapisan es. Dengan lapisan es yang begitu kuat, bahkan tembakan besar seperti naga bumi sembilan segmen tidak akan mampu memecahkan lapisan es dalam waktu lama. Setan besar semacam itu bisa memecahkan lapisan es yang kokoh, tapi bisakah dia bertahan lama? Bang! Tiba-tiba, serangan gabungan para komandan hanya menembus lapisan es sedalam satu kaki. Seolah-olah lapisan dinding es telah runtuh, memperlihatkan lapisan es berwarna putih keperakan yang berkilauan. Para komandan berseru, meridian es yin ekstrim. Bagus, tidak ada waktu yang terbuang. Datang dan blokir lapisan es untuk ku. Dengan perintah, para komandan melindungi Su Fang dari segala arah. Su Fang mengaktifkan kekuatan asal dan menstimulasi udara dingin sembilan yin hingga ekstrim. Pedang tak berujung. Selanjutnya, Su Fang menyatu dengan udara dingin sang asal dan mengayunkan pedang tanpa tepi. Dia menebas lapisan es biasa di dekat meridian es yin ekstrim. Untungnya, itu adalah artefak Dharma tingkat raja dan harta roh tipe bumi. Jika itu adalah artefak Dharma tingkat tinggi, itu tidak akan mampu memecahkan lapisan es sama sekali. Hanya artefak Dharma tingkat raja atau artefak Dharma jenis lain yang dapat memecahkan lapisan es dengan begitu kuat. 497. Pedang tak berujung menggunakan kekuatan sucinya untuk secara paksa membelah lapisan es. Tidak lama kemudian, lapisan es yang berkilauan muncul. Hanya Skysnow Flying Fox dan komandan lainnya yang kembali ke pagoda enam jalur Suanhuang. Skysnow Flying Fox mengukurnya. Tuan, vena es yin ekstrim ini tidak terlihat besar. Selama kita membelah lapisan es di bagian bawah, kita dapat mengambilnya. Tak satu pun dari kita memiliki kekuatan untuk mencabutnya dengan paksa. Awasi lingkungan sekitar. Jika runtuh, Anda harus menopang ruang tepat waktu. Sufang mengayunkan pedang tak berujung dan sampai ke tepinya. Melihat lapisan es padat, lengannya terasa mati rasa. Dia memiliki tubuh fisik yang sempurna dan artefak kelas raja, pedang tanpa tepi. Meski begitu, sulit untuk membelah lapisan es tersebut. Bahkan jika pukulan besar itu datang ke sini, mereka tidak akan dapat dengan mudah mengambil vena es yin ekstrim. Vena es yin ekstrim benar-benar merupakan harta yang bagus. Hanya dengan menyerap sejumlah energi, bayi yang saya terasa sekokoh batu. Tampaknya juga dapat mengaktifkan tubuh fisik saya dan membantu kultivasi saya. Dia berharap untuk mendapatkan vena es yin ekstrim lebih banyak lagi. Siapa? Siapa? Pedang tak berujung menghantam lapisan es dan dengan paksa membuka segel es. Pecahan es berterbangan kemana-mana dan retakan setinggi satu kaki muncul. Selanjutnya, dia memukul lagi dan lagi. Dia tidak perlu khawatir tentang pedang tanpa tepi. Itu adalah artefak tingkat raja yang disempurnakan oleh anak bintang tujuh. Kekokohannya tidak perlu diragukan lagi. Sekitar dua jam kemudian, dia berhasil menggali celah sedalam tiga sang. Namun, ketika Sufang melihat titik perpaduan antara segel es dan vena es yin ekstrim, dia menyadari bahwa celah tersebut masih belum mencapai bagian terdalam dari vena es yin ekstrim. Sepertinya dia masih harus menggali lebih dalam untuk mengetahui seberapa dalam vena es yin ekstrim terkubur di dalam es. Saya telah menghabiskan banyak energi. Satu yang meridian kosong dan yang kedua hampir sama. Jika ini terus berlanjut, saya akan menghabiskan setidaknya setengah dari lima yang meridian saya. Dia tidak mengira itu akan sangat melelahkan. Dia mengaktifkan kisejati di yang meridiannya. Pada saat ini, kisejati di bagian lain tubuhnya telah habis, kecuali yang meridian, asal inti emas, dan roh aura dharma ungu. Dia terus menggali lebih dalam. Setelah menyerang terus-menerus selama setengah hari, Sufang dengan naif berpikir bahwa dia dapat mencapai bagian terdalam dari vena es yin ekstrim. Namun, dia salah. Dia masih tidak dapat melihat dasar vena es yin ekstrim setelah menggali lebih dari sepuluh kaki. Aneh. Rakun terbang salju langit melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu dari atas. Tuan, pembulu darah es yin ekstrim ini sangat besar. Kami kaya, batu aneh seperti itu cukup untuk dibudidayakan banyak orang selama bertahun-tahun. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggalinya? Melihat harta karun yang begitu besar, Sufang benar-benar bingung. Meridian yang ketiga di tubuhnya telah habis seluruhnya, hanya menyisakan meridian yang keempat dan kelima. Meridian yang kelima baru saja terbentuk, sehingga energinya hanya tersisa setengahnya. Jadi, tidak bisa digunakan. Tidak ada cara lain. Ada kekuatan dalam jumlah. Mengaktifkan pagoda enam jalur Suanhuang. Hua Hua Hua. Kaisar Zhu memimpin Bai Ling, Singa Salju wilayah Surgawi, Goblin Besar Ular Air, dan semua komandan lainnya keluar. Lu Yuan juga terbang keluar dari pagoda enam jalan Suanhuang bersama empat budak alam bencana. Setelah berdiskusi sebentar, Kaisar Vermilion memimpin. Sufang mengaktifkan kekuatan asal untuk menyerap kekuatan lapisan es dan menggabungkannya ke dalam formasi. Kemudian, Kaisar Vermilion menyerang. Kekuatan yang menakutkan. Itu setara dengan Sufang menggunakan semua kekuatan yang dia miliki saat ini. Ketika aura formasi meletus, Kaisar Vermilion segera menyerap energinya dan membuka mulutnya, berubah kembali menjadi tubuh aslinya. Tubuh aslinya adalah binatang buas yang sangat besar. Taringnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Menggunakan kekuatan semua orang, ia langsung bergerak seperti anjing, menggunakan tubuhnya untuk menyerang lapisan es. Kamu-kamu-kamu. Saat Kaisar Vermilion menggali, sebuah lubang sedalam lebih dari 3 meter muncul di lapisan es. Pecahan es pecah menjadi bubuk. Kuat. Serangan seperti itu bisa dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik Kalamiti Realem manapun. Bahkan para tetua dari jalan benar pun berada pada level yang sama dengannya. Kaisar Vermilion mengitari vena es yin ekstrim, menggali sedalam 3 meter. Kemudian, ia berputar lagi. Kecepatannya sangat mencengangkan. Bekerja sama, mereka hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menggali lubang sedalam lebih dari 200 meter. Namun, Su Fang masih belum mencapai dasar vena es yin ekstrim. Seberapa dalam vena es yin ekstrim ini? Terlepas dari itu, beruntung basis budidayanya telah mencapai tahap kedua dari alam yang sol. Yang jiwa dan kekuatannya telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Menambah kekuatan inti dan metode lainnya, dia bisa mengendalikan formasi dan kekuatan semua orang. Tuan, pembulu darah es yin ekstrim ini seharusnya berbentuk gunung. Terus memanjang ke bawah. Setelah serangkaian serangan lainnya, Kaisar Vermilion berteriak dari dalam. Su Fang turun ke bawah untuk melihatnya. Benar saja, itu adalah vena es yin ekstrim di bawah kakinya. Dari kelihatannya, memang meluas hingga ke kedalaman lapisan es. Mungkinkah itu benar-benar gunung vena es yin yang ekstrim? Seberapa besarkah itu? Bahkan pembulu darah roh yang dia peroleh beberapa kali tidak memiliki volume sebesar itu. Biji dan harta karun. Mata Kaisar Vermilion dipenuhi dengan keserakahan. Bahkan ia tahu bahwa ia telah menginjak harta surgawi hari ini. Kamu, kamu, kamu. Menyerap kekuatan semua orang, Su Fang pertama-tama meminta Kaisar Vermilion menggali jalan lurus ke bawah. Dia ingin mengetahui seberapa dalam vena es yin ekstrim itu. Kaisar Vermilion segera menggali. Lapisan es terus-menerus terlempar sebelum hancur menjadi bubuk. Dengan kekuatan semua orang, kekuatan Kaisar Vermilion saat ini sudah cukup untuk membunuh tetua dari vaksi besar. Kekuatan destruktifnya telah melampaui alam bencana. Mereka membutuhkan waktu tiga hari untuk menggali. Menguasai. Su Fang sedang duduk di tengah formasi. Dia mengendalikan energi yang dikeluarkan oleh Komandan Junior. Tiba-tiba, Kaisar Vermilion berhenti menyerang. Su Fang terbang menuruni lubang es. Ketika dia sampai di bawah, dia melihat Kaisar Vermilion berdiri di atas penghalang. Ya, itu adalah penghalang. Selain itu, itu adalah segel hitam yang terbuat dari es yang dalam. Itu tidak memiliki aura menakutkan dan terlihat sangat biasa. Namun formasi seperti itu telah menyatu sempurna dengan lapisan es. Selanjutnya, Fena Es Yin Extreme telah melewati lapisan es dan formasi untuk memasuki formasi. Mengapa ada formasi di sini? Kaisar Vermilion menggelengkan kepalanya dan menggosok giginya. Gigi raja ini hampir patah. Itu terlalu keras. Segel formasi ini sangat kejam. Ia melampaui alam bencana. Melihat Kaisar Vermilion menderita kerugian seperti itu, Su Fang tersenyum tanpa berkata apa-apa. Baru setelah itu, dia memeriksa formasi dengan cermat. Pembentukan es di bawah sangat alami. Dia tidak bisa melihat betapa luar biasa hal itu. Tapi ada juga sedikit sifat alami di dalamnya. Jika bukan karena ada beberapa tanda pada formasi tersebut, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah formasi. Apakah kamu ingin tahu rahasia apa yang ada di dalam formasi yang ditekan oleh Fena Es Yin Extreme? Su Fang tiba-tiba menatap Kaisar Vermilion. He he, Kaisar Vermilion segera berjongkok dan berubah menjadi manusia. Fena Es Yin Extreme adalah harta surga dan bumi yang tak ternilai harganya. Selain itu, ukurannya sangat mengerikan. Jika digunakan untuk menekan formasi ini, maka pasti ada rahasia mengejutkan di baliknya. Raja ini tentu saja ingin melihat apa itu. Jika kamu ingin menghancurkan formasi ini, kamu dapat menggunakan Demon God's Fury. Itulah dao item darah kehidupan yang diwarisi raja ini dari raja ini. Itu mengangkat satu jari. Selama kamu mencambuknya, kamu akan bisa membuat lubang besar. Jangan, jika kamu menggunakan item dao untuk menyerang formasi alam Fena, bukankah itu akan menyebabkan gangguan besar? Item dao Itu sederhana dan langsung. Tapi meski dia memikirkannya, itu tidak akan berhasil. Aura item dao benar-benar menakutkan. Mungkin satu serangan saja akan menyebabkan dunia S ini runtuh. Alih-alih mendapatkan harta karun itu, dia malah mengubur dirinya hidup-hidup. Su Fang segera mendapat ide. Pertama-tama aku akan menggunakan kekuatan sembilan matahari dan kekuatan asal untuk mengendalikan sebagian kecil dari formasi. Lalu, aku akan menggunakan pedang tak berujung untuk menyerang sebagian kecil dari formasi tersebut. Kekuatan untuk mengendalikan pedang tak berujung. Kaisar Vermillion tidak keberatan. Awalnya, menggunakan Demon God's Fury sangat sederhana. Namun, Su Fang bersikeras untuk mengambil jalan memutar seperti itu. Dia adalah seseorang yang tidak menyukai hal-hal yang menyusahkan. Berdengung. Kekuatan asal menyatu dengan kisejati sembilan matahari berubah menjadi energi yang yang sangat dahsyat. Energi yang menutupi formasi es hitam. Di bawah perpaduan kekuatan asal, udara dingin yang keluar dari formasi secara bertahap menyatu. Energi yang juga secara ajaib meresap ke dalam lapisan es. Meski lambat seperti siput, setidaknya cukup melemahkan formasi. Setelah setengah hari, itu hanya mampu sedikit merusak formasi. Itu tidak signifikan. Tetapi bagi Su Fang, sedikit saja sudah cukup baginya untuk melihat kemungkinan menghancurkan formasi. Pedang tanpa tepi datang secara vertikal, dan ujung pedang perlahan memasuki bagian kecil dari formasi yang dikendalikan oleh Su Fang. Ketika mendarat di atas formasi, ia meninggalkan bekas es berbentuk jarum di formasi. Pedang roh sepertinya membeku di atas formasi es. berapa langkah dan terus mengendalikan asal. Berderit! Berderit! Kaisar Vermilion menggerakkan tangannya dan menjulurkan perutnya. Dia melihat ke arah pedang tak berujung, dan matanya tampak seperti ingin memakan formasi itu dalam satu gigitan. Ha! Dia berteriak keras. Tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah dan tiba-tiba tenggelam di udara. Kaki kanannya dengan cepat menginjak pedang tanpa tepi. Enyahlah! Pedang tanpa tepi benar-benar menusuk sedalam satu jari, meninggalkan bekas es sepanjang setengah kaki di lapisan es. Pada saat yang sama, energi yang asal yang dikendalikan Sufang benar-benar hancur oleh kekuatan Kaisar Vermilion dan getaran pedang tak berujung. Sufang hampir menabrak vena es yin ekstrim. Kaisar Vermilion menatap pedang tak berujung yang menembus formasi es dan menepuk perutnya. Ha! Aku bertanya-tanya betapa sulitnya itu. Ia bahkan tidak bisa menahan tendangan dari raja ini. Sufang melintas dan melihat aura awan hitam yang memutar keluar dari celah. Aura yang aneh. Itu keluar dari celah es. Aura yin dunia bawah. Ekspresi Kaisar Vermilion langsung berubah. Apa itu yin aura dunia bawah? Aura yin dunia bawah adalah aura kematian yang dikuburkan seseorang setelah mereka mati. Tidak hanya cukup dingin untuk membekukan orang yang hidup sampai mati, tetapi juga dapat menyerap energi kehidupan. Artinya, formasi vena es yin ekstrim sebenarnya adalah sebuah makam di dalamnya. Lebih tepat disebut makam. Bagi penggarap biasa, itu makam. Tapi untuk formasi seperti ini, itu makam. Lihatlah betapa menakutkannya dunia bawah yin aura ini. Jika kau dan aku masuk, kita akan mati. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Kaisar Vermilion menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Apakah begitu? Su Fang juga mundur selangkah. Apakah tidak mungkin? Kaisar Vermilion menampilkan penampilan terpelajar dan berjalan mondar-mandir. Jangan lupa bahwa raja ini adalah binatang buas kuno dengan warisan kuno. Ini bukan masalah bagi raja ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kaisar Vermilion berkata, aura yin dunia bawah adalah energi favorit ras iblis. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh iblis biasa. Lihatlah betapa melimpahnya aura yin dunia bawah dalam darah ras iblis. Energi ini harus dinetralisir oleh pakar tertinggi dari ras iblis. Jalur iblis. Paling tidak, itu harus menjadi ahli tertinggi dari jalur iblis yang telah melewati alam bencana. Anda dan saya tidak punya cara. Dunia bawah yin aura adalah kematian, dan ras iblis menyebut diri mereka klan kematian. Mereka melambangkan kegelapan. Siapa bilang aku tidak mungkin. Sambil berpikir, lempeng darah iblis sejati muncul di tangannya. Lempeng darah iblis sejati adalah harta yang bagus. Itu adalah harta ajaib yang digunakan oleh iblis sejati dari dunia fana untuk mengolahnya. Harta sihir bisa masuk. Mungkinkah kau dan aku bersembunyi di ruang harta karun ajaib? Ah, itu ruang di dalam harta ajaib sangat dingin. Rasanya seperti kita memasuki makam. Ini tidak menguntungkan. Apakah itu harus iblis sejati? Setidaknya, itu harus menjadi puncak iblis dao iblis sejati. Kalau tidak, dengan yin aura dunia bawah yang menakutkan ini, para penggarap iblis dao biasa hanya akan digunakan sebagai pengorbanan. Mengerti? Huh. Lempeng darah iblis sejati bergetar dan sosok berwarna darah terbang keluar. Gui-gui. Hantu darah? Kamu sebenarnya mempunyai hantu darah, dan itu sangat kuat. Tidak, itu tidak cukup. Itu sebenarnya adalah iblis sejati. Hantu darah iblis sejati adalah binatang iblis menakutkan yang hanya bisa dimurnikan oleh pakar tertinggi dari jalur iblis. Kaisar Vermilion sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menegang. Ayah-ayah. Gui-gui melompat ke bahu Sufang. Dia penasaran dengan segalanya. Kaisar Vermilion sebenarnya agak takut pada Gui-gui. Wow, luar biasa. Kamu mempunyai binatang iblis yang menentang surga. Setelah dewasa, dia bisa menghancurkan iblis sejati manapun. 498 Sufang memeriksa Gui-gui. Kekuatannya sudah mencapai ranah yang sol, tapi masih agak jauh dari menjadi ahli sejati. Ini adalah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan. Itu disempurnakan oleh ahli jalan iblis sebelum dia meninggal. Ini adalah satu-satunya yang selamat. Untungnya, aku memiliki lempeng darah iblis sejati, atau itu tidak akan berkembang hingga titik ini. Haha, kamu harus menggunakan hantu darah ini dengan benar. Dunia luar adalah dunia di mana ras iblis berkuasa. Ada iblis di mana-mana. Dengan hantu darah ini, kamu tidak perlu takut dengan ras iblis di dunia luar. Ini adalah kartu truf penyelamat hidupmu. Kaisar Vermilion tidak takut pada Gui-gui, dan dia bahkan mengambil beberapa langkah ke depan. Fiuh! Gui-gui tiba-tiba berujung. Matanya yang merah darah menatap celah formasi, dan ia menggunakan tangannya untuk menyentuh ki dunia bawah yin samar yang merembes keluar. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, Su Fang melangkah maju untuk melihat apa yang terjadi. Hehe. Kaisar Vermilion tertawa bangga. Kamu dan aku tidak punya cara untuk menghadapi ki dunia bawah yin, tetapi hantu darah ini berbeda. Bisa dikatakan pasangan yang sempurna. Ki dunia bawah yin melambangkan ki kematian, dan juga dunia bawah yin. Jalan iblis yang dikejar oleh ras iblis. Ras iblis ingin jatuh ke dalam jalan iblis hidup dan mati yang tak terbatas agar bisa bebas. Mereka bisa melampaui hidup dan mati untuk menjadi iblis sejati dengan kehidupan kekal. Di dunia luar, para ahli sejati ras iblis semuanya mengendalikan sejumlah ki dunia bawah yin. Ketika mereka menggunakannya, mereka dapat membelenggu para penggarap benar dalam keheningan mematikan yang tak terbatas, memungkinkan mereka untuk dilahap oleh dunia bawah yin. Mungkinkah hantu darah ini dimurnikan oleh yin underward ki? Itu benar, hantu darah dimurnikan dari bayi manusia. Ketika mereka dilahirkan, mereka jatuh ke tangan jalan iblis dan semuanya terhapus. Kemudian mereka menggunakan kekuatan khusus dari ras iblis untuk menyaring mereka menjadi hantu darah yang haus darah. Itu akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran normal sebagai manusia. Dapat dikatakan bahwa mereka setengah mati, setengah manusia, dan setengah hantu. Adapun para pembudidaya ras iblis itu, tidak peduli bagaimana mereka berkultivasi, mereka tetaplah manusia yang hidup. Mereka tidak mampu mengendalikan energi yin dunia bawah dengan sempurna. Tapi hantu darah berbeda. Mereka setengah mati pada awalnya, dan energi yin dunia bawah adalah kekuatan terbaik untuk mereka kembangkan. Hantu darah merasakan sifat khusus energi yin dunia bawah, dan pertama kali mereka bersentuhan dengan kekuatan ini, mereka akan jatuh cinta padanya. Jadi begitu. Dia tidak menyangka yin underward ki memiliki rahasia seperti itu. Itu semua berkat Kaisar Vermilion. Jika bukan karena dia, Su Fang akan terpaksa berhenti karena yin underward ki. Dia telah melewatkan kesempatan ini. Zzzz. Setelah membiasakan diri dengannya, Gui-Gui membuka mulutnya dan menyedot untayan yin ki dunia bawah. Banyak tanda iblis keluar dari tubuhnya. Berdasarkan saran penguasa Vermilion, mereka membekukan batasan untuk menyelimuti formasi yang rusak ini, mencegah bocornya ki yin nether. Kemudian, mereka akan menunggu Gui-Gui menyerap ki yin nether dan melemahkan ki yin nether di dalam formasi. Kemudian, keduanya akan memecahkan formasi dan masuk untuk melihatnya. Gui-Gui semakin kuat setiap saat. Energi dunia bawah memang merupakan kekuatan yang paling dibutuhkannya. Tentu juga membutuhkan darah segar. Aura dunia bawah membuat Gui-Gui semakin dingin. Ia telah kehilangan seluruh kehangatannya. Itu seperti dewa kematian. Di dunia ini, hanya Sufang yang bisa mengaturnya. Beberapa hari kemudian, Sufang memerintahkan sebagian besar komandan junior untuk kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kemudian, dia memerintahkan Celestial Snow Flying Raccoon dan Celestial Snow Lion untuk mengendalikan batasan di luar formasi susunan. Setelah itu, dia dan Kaisar Vermilion bersiap mengaktifkan pedang tak berujung untuk menyerang formasi susunan lagi. Masih Kaisar Vermilion yang menyerang. Qi Yinnether yang merembes keluar dari formasi sudah sangat lemah. Selanjutnya, Gui-Gui praktis menempel di dekat celah formasi untuk menyerap Yinnether Qi. Setelah memerintahkan Gui-Gui mundur, Kaisar Vermilion mulai bergerak. Dia mengungkapkan senyuman sinis dan matanya memancarkan cahaya iblis. Setelah mengumpulkan kekuatan, tinjunya menghantam pedang tanpa tepi dengan keras. Tidak. Pedang tanpa tepi itu menembus satu inci lagi ke dalam lapisan es. Bang-bang-bang. Selanjutnya, pukulan demi pukulan, Kaisar Vermilion menunjukkan kekuatan sucinya sepenuhnya. Ketika setengah dari pedang tak berujung menembus formasi, Su Fang dan Kaisar Vermilion bekerja sama. Su Fang mengendalikan pedang tanpa tepi. Ketika Kaisar Vermilion menggunakan kekuatan sucinya lagi, dia mengaktifkan pedang tanpa tepi. Ledakan. Pedang tanpa tepi tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih besar. Di bawah serangan kekuatan ilahi Kaisar Vermilion, itu langsung membuka celah yang panjangnya lebih dari satu sang. Itu cukup untuk dilewati seseorang. Desis-desis. Namun, dengan susah payah, sejumlah besar aura bawa keluar dari lubang. Su Fang dan Kaisar Vermilion buru-buru mundur karena ketakutan. Sebagian aura mereka menyentuhi nederki dan langsung berubah menjadi pecahan es hitam. Itu terlalu menakutkan. Gui-gui dengan bersemangat menerkam dan duduk di samping celah itu, membuka mulutnya untuk menyerap yin nederki. Kaisar Vermilion mengukurnya sejenak, kita harus memikirkan cara. Lihatlah makam hitam di bawah, ruang di dalamnya pasti tidak kecil. Kapasitas yin nederki sangat mengejutkan. Bahkan jika kita membiarkan gui-gui menyerapnya, dia tidak akan bisa menyerap sepertiganya tanpa seribu tahun. Lempeng darah setan sejati, kita harus menggunakan lempeng darah setan sejati untuk menyerapki yin neder. Itu adalah sihir luar biasa yang tiada taranya harta karun dan juga alat iblis dao. Seharusnya bisa menyimpan semua yin nederki di makam di bawah. Ini ide yang bagus. Lempeng darah iblis sejati dapat menyerapki yin neder dan menyimpannya di dalam. Gui-gui dapat berkultivasi di dalam siang dan malam. Para pelayan dao iblisku juga dapat berkultivasi di dalam. Sebuah ide bagus. Sufang menyadari bahwa Kaisar Vermilion sangat berguna. Tidak hanya dapat membantunya menyelesaikan situasi berbahaya dan menghadapi musuh yang kuat, namun yang lebih penting, hal ini dapat memberinya nasihat. Bagaimanapun, ia telah memperoleh warisan kuno dan mengetahui hal-hal yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan barang antik tua seperti penguasa lima racun dan Li Zixing. Bahkan anak bintang tujuh tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Vermilion. Gui-gui dengan rakus menyerap yin nederki. Sufang mengaktifkan pelat darah iblis sejati dan mengirimkan pemikirannya ke Gui-gui. Gui-gui mengendalikan lempeng darah iblis sejati dan melingkarkannya di atas retakan, menyerapki yin neder bersama dengan lempeng darah iblis sejati. Tidak sederhana. Mereka harus menunggu setengah dari yin nederki menghilang sebelum mereka bisa memasuki makam. Karena itu, Kaisar Vermilion dan Sufang diam-diam menunggu di samping. Keduanya telah menggunakan indera mereka untuk memperhatikan gerakan yin nederki. Kaisar Vermilion tiba-tiba menemukan sesuatu saat ki yin neder melemah aura dari dalam makam bocor. Ada aura samar asal mula alam Suotian. Asal usul alam Suotian, saya sangat penasaran dari mana datangnya yin nederki ini. Mungkinkah dia akan mendapatkan harta karun asal lainnya? Tapi Sufang masih ingin tahu lebih banyak. Hanya dengan memahami makam itu dia dapat memperoleh harta karun yang sebenarnya. Dari sudut pandang raja ini, kami dapat memastikan bahwa pemilik makam tersebut adalah penguasa jalur iblis atau iblis sejati. Itu karena ki yin neder membuktikan hal ini. Sebenarnya, raja ini juga memikirkan hal ini. Pada awalnya, dia tidak mengerti. Alam Suotian hanyalah sebuah dunia kecil, bukan dunia yang ditempati oleh jalan iblis. Mengapa ada makam mengerikan yang dipenuhi dengan yin nederki? Tapi sekarang, tampaknya ini pasti ahli jalan iblis yang telah memahami yin nederki sebelum kematiannya. Setelah kematiannya, energi jalan iblisnya mulai melahap segalanya di sini. Kemudian, saat tubuhnya membusuk dan energi jalan iblisnya menetap, ki yin neder terus meningkat selama bertahun-tahun hingga akhirnya mencapai ketinggian ini. Kaisar Vermilion benar-benar memberi Sufang alasan untuk memercayainya. Dia melanjutkan, selanjutnya, iblis ini berasal dari alam Suotian, bukan penguasa jalan iblis dari dunia kecil. Itu karena dia memahami asal-usul makam, kekuatan ahli jalan iblis ini pasti telah mencapai langit. Ditambah fakta bahwa yin nederki telah mencapai ketinggian seperti itu, pasti tidak mudah untuk membentuknya. Itu artinya pasti mengalami waktu yang tak terbayangkan. Dengan kata lain, makam ini pasti memiliki harta karun yang mengejutkan. Sufang akhirnya mengerti. He he, tentu saja, aku tidak menyangka akan ada makam seperti itu di bawah hutan bersalju terlarang. Itu tidak kalah dengan benda dao. Biarkan raja ini merasakannya sedikit lebih lama. Mungkin dia bahkan bisa menemukannya. Lebih banyak rahasia. Kaisar Vermilion mulai merasakannya. Beberapa ki iblis yang tidak penting meresap ke dalamnya. Hari demi hari. Sufang juga merasakannya. Pendengarannya yang sangat sempurna memungkinkannya mendengar suara-suara samar yang tidak bisa didengar oleh orang biasa. Dengan inderannya yang tajam, ia menemukan sumber suara tersebut. Itu berasal dari es tidak jauh dari celah formasi yang perlahan mencair. Kecepatannya sangat lambat, hampir mustahil untuk dilihat. Tapi esnya benar-benar mencair. Dia menyuruh Kaisar Vermilion datang untuk melihatnya. Ekspresinya langsung berubah. Lalu dia melihat ke dalam celah itu dan tiba-tiba berkata dengan gugup, sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana ini berakhir? Sufang tidak mengerti. Dalam situasi saat ini, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu lempeng darah iblis sejati menyerap semua energi Yin. Kemudian mereka bisa masuk dan memperjuangkan harta karun itu. Biarkan raja ini memikirkannya dan menggali lebih banyak kenangan tentang dunia ini. Kaisar Vermilion duduk bersilah, tampak sangat gelisah. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menganalisis, saya pikir. Saya pikir formasi ini benar-benar tidak sederhana. Ini jauh melampaui imajinasi kita sebelumnya. Bukankah itu hanya makam penguasa dao iblis kuno? Mengapa lapisan es belum mencair sebelumnya? Mengapa lapisan es baru mulai mencair setelah menyerap energi Yin dalam jumlah besar? Ini benar-benar tidak masuk akal. Baru saja, raja ini merasakan kidingin yang kuat dari aura makam. Ini bekerja sama sempurna dengan energi Yin. Selain itu, ada juga aura asal yang kuat. Ini bahkan lebih kuat daripada asal mula alam Zuotian di dalam tubuhmu. Maksudnya itu apa? Artinya aura makam ini terhubung dengan hutan bersalju terlarang. Aku semakin tidak mengerti. Makam itu awalnya dibangun di hutan bersalju terlarang. Mereka berasal dari dunia yang sama. Raja ini tidak bermaksud seperti itu. Lihat, es di sekitarnya mencair, dan kidinginnya menghilang. Terlebih lagi, itu bukan makamnya, tapi lapisan luar esnya. Artinya energi Yin di dalam makam itu melemah, menyebabkan lapisan luar es mencair. Hanya ada satu penjelasan. Makam ini mungkin merupakan tempat sebagian besar energi Yin di asal mula hutan bersalju terlarang berada. Maksudmu makam ini setara dengan asal mula semua energi Yin di hutan bersalju terlarang. Bagaimana bisa hanya sebuah makam? Bagaimana bisa menopang seluruh hutan bersalju terlarang? Sekarang, dia mengerti. Setelah memahami, mata dan wajah Sufang dipenuhi rasa tidak percaya. Asal Asal usul domen Labu Surgawi adalah pohon roh Labu Surgawi. Tanpa pohon roh Labu Surgawi, energi roh domen Labu Surgawi akan hilang sepenuhnya. Pada akhirnya, tempat itu akan menjadi wilayah biasa. Hutan bersalju terlarang juga memiliki asal usul. Jika makam di bawah kaki mereka adalah asal mulanya, setelah energi Yin dan segala jenis energi di dalamnya menghilang, hutan bersalju terlarang perlahan-lahan akan terpengaruh. Lama kelamaan, tempat ini tidak lagi disebut sebagai benteng alami. Su Fang tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Vermilion, jika memang ada kemungkinan seperti itu, kita tidak bisa menghancurkan asal usul seluruh hutan bersalju terlarang demi merebut harta karun itu. Setelah bertahun-tahun, situasi di sini akan berubah dan semuanya akan lenyap. Inilah kekuatannya alam. Saya merasa lebih baik tidak menyerap jiwa alam. Kita tidak bisa menyebabkan semua makhluk hidup di wilayah ini secara bertahap kehilangan segalanya demi keuntungan kita sendiri. Itu benar. Manusia, Iblis, dan Iblis semuanya bergantung pada alam untuk dilahirkan. Tanpa alam, tidak akan ada dunia. Bagaimana bisa ada kehidupan? Raja ini mungkin adalah iblis, tapi dia juga memikirkan tentang klan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dunia ini. Tidak peduli apakah itu binatang biasa atau goblin besar, kita tidak bisa membuat mereka tidak punya jalan untuk dilalui. Dia tidak menyangka Kaisar Vermilion juga akan mengatakan sesuatu pada saat ini yang akan sepenuhnya mengubah pandangan Su Fang tentang dirinya. Tentang rakyat biasa. Manusia, Iblis, dan Iblis semuanya adalah bagian dari masyarakat biasa. Mayoritas makhluk hidup akan memilih untuk melindungi masyarakat umum saat ini. Namun, kita masih punya jalan. Biarkan Raja ini memikirkannya. Kita tidak bisa menyanyiakan kesempatan sebesar ini. Kaisar Vermilion sekali lagi punya ide. 499 Su Fang dan Kaisar Vermilion memahami hal ini. Ada harta karun yang tak terbayangkan di makam ini. Namun jika mereka harus mengorbankan seluruh energi hutan salju terlarang untuk ditukar dengan harta karun, itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Su Fang dan Kaisar Vermilion. Sebagai bagian dari rakyat biasa, jika mereka mencemarkan nama baik rakyat jelata, seberapa jauh mereka bisa berjalan di Grandao seperti itu. Rakyat jelata juga merupakan bagian dari Tao Surgawi. Penggarap tidak bisa melawan Tao Surgawi. Kita bisa membiarkan lempeng darah iblis sejati terus menyerap energi yin dunia bawah. Setelah kita mendapatkan harta karun itu, kita bisa melepaskan energi yin. Lalu, kita bisa mencoba untuk tidak menghancurkan penghalang makam. Saat kita pergi, kita bisa menggunakan dingin energi untuk menutup lubang ini. Kita tidak hanya bisa melindungi keseimbangan alam, tapi kita juga bisa mendapatkan harta karun. Itu ide yang bagus. Siapa yang menyangka bahwa Kaisar Vermilion akan memberikan solusi yang begitu sempurna? Untungnya, mereka memiliki lempeng darah iblis sejati. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak dapat memasuki makam, mereka juga tidak dapat mengendalikan energi yin. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu dan makamnya akan hancur. Di bawah kendali Sufang, pelat darah iblis sejati memasuki celah bersama gui-gui. Kemudian, ia melepaskan awan api ilusi. Lingkaran cahaya kabur muncul di dunia kegelapan yang dingin dan sunyi. Setelah memasuki makam, lempeng darah iblis sejati pergi ke sisi lain makam dan mulai menyerap energi yin secara sembarangan. Energi yin di sekitar retakan mulai mengalir menuju lempeng darah iblis sejati. Energi yin yang tersisa menjadi lebih tipis di bawah kendali gui-gui. Hari demi hari, Kaisar Vermilion dan Sufang mulai menggunakan pertahanan mereka. Mereka terbang dari area tipis di bawah kendali gui-gui ke dasar makam. Namun energi yin yang lemah secara bertahap masih menyegel dan melahap aura mereka. Untungnya, mereka masih penuh energi dan mampu menahan es. Melihat ke tengah makam, dunia energi yin berkumpul di tengahnya. Itu telah berubah menjadi badai energi yin berbentuk oval. Di bagian atas adalah lempeng darah iblis sejati. Bisa dilihat seberapa cepat pelat darah iblis sejati menyerap energi yin. Kita harus mempercepat. Dengan melemahnya energi yin, es di sekitarnya juga akan lebih cepat mencair. Semakin lama kita tinggal, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Dengan gui-gui memimpin, mereka berdua sudah memasuki makam. Pada saat ini, seluruh ruangan hening. Jika lempeng darah iblis sejati tidak menarik sebagian besar energi yin, mereka tidak akan mampu mencapai tempat ini. Ada juga dunia bawah yin ki yang menakutkan di bawah, dan hawa dingin yang lebih dingin menyelimuti kedalamannya. Perlahan-lahan, bongkahan es putih berbentuk oval muncul di hadapan mereka. Sekalipun mereka bisa melihatnya, mereka tahu bahwa butuh waktu lama untuk mencapainya. Su Fang lalu memandang gui-gui. Setelah melahap netherward yin ki dalam jumlah besar, auranya telah melampaui alam yang naschen sol dan mencapai alam bencana. Hantu dan hantu sudah memiliki kekuatan bencana. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi transformasi besar bagi gui-gui. Dalam Fena Es Yin Extreme melewati makam dan kebetulan menekan lapisan es terdalam. Sekarang, dapat dipastikan bahwa meskipun Fena Es Yin Extreme terbentuk secara alami, kenyataannya ia sengaja ditanamkan ke dunia ini oleh jalur iblis tertinggi untuk menekan makam kuno ini. Karena lapisan es yin yang ekstrim, makam tersebut mampu mengumpulkan energi dunia bawah yin dalam jumlah yang begitu mengerikan, serta energi dingin yang mengerikan di bagian bawah yang dapat langsung membekukan pembangkit tenaga listrik alam bencana. Makam itu luar biasa, dan Fena Es Yin Extreme telah berkontribusi besar. Menatap pembulu darah Es Yin Extreme, penguasa Vermillion menghela nafas, ini benar-benar pekerjaan para dewa. Seberapa kuatkah jalur iblis tertinggi hingga mampu menciptakan makam mewah untuk dirinya sendiri. Dengan pembulu darah Es Yin Extreme ini dan makam itu, tidak hanya tidak akan diganggu oleh orang lain, tetapi juga akan ada di alam Zhuotian ini selamanya. Fena Es Yin Extreme dan makam itu terhubung dengan sempurna. Jika Anda benar-benar ingin mengambilnya, Anda harus menghancurkannya makam. Tapi dengan dunia bawah yin qi, bahkan pembangkit tenaga listrik alam bencana tidak akan mampu menghancurkan makam ini. Sufang bingung, tetapi kami masih berhasil memecahkan sedikit formasi luar makam itu. Hei hei, itu karena kita menggabungkan kekuatan dan kekuatan kita luar biasa. Tetapi bahkan jika kita menghancurkan formasi, dengan Fena Es Yin Extreme di sini, yin qi dunia bawah masih akan mengembun di sekitar makam. Jadi meskipun formasi itu rusak, dunia bawah yin qi masih akan menjaga tempat ini. Mustahil untuk memasuki kedalaman makam. Apakah ada kemungkinan lain? Misalnya, seseorang dari jalur iblis memiliki lempeng darah iblis sejati dan kemudian datang ke sini untuk mengendalikan yin qi dunia bawah seperti yang kita lakukan. Itu mungkin. Lagi pula, lempeng darah iblis sejati dimurnikan oleh ras iblis dan sangat istimewa. Itu bisa menyerap yin qi dunia bawah, jadi itu seharusnya mungkin. Mungkin jalur iblis tertinggi yang mati dengan sengaja membangun makam ini agar orang-orang dari jalur iblis dengan keberuntungan karma yang besar bisa datang ke sini dan mendapatkan harta karunnya. Sepertinya aku telah mengambil inisiatif dalam keberuntungan karma ini. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia terus mengikuti gui-gui semakin dekat ke bawah. Gui-gui tidak lagi merasakan kehangatan sedikitpun. Dia benar-benar mayat hidup. Dunia bawah yin qi telah meningkatkan kekuatannya ke alam bencana tingkat kedua. Itu karena gui-gui bukanlah seorang kultifator. Dia hanyalah makhluk hidup yang membawa energi jahat. Itu mirip dengan bagaimana pelat darah iblis sejati bisa menyerap yin qi dunia bawah. Namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Lempeng darah iblis sejati hanyalah sebuah harta ajaib. Bahkan jika ia menyerap yin qi dunia bawah, ia tidak dapat menyatu dengannya. Itu hanya bisa menyimpannya di luar angkasa. Gui-gui bisa menyerap yin qi dunia bawah, tapi dia bisa menyatu dengannya, mengolah, dan melepaskan kemampuan ilahi jalur iblis. Bus. Akhirnya, mereka perlahan melewati dunia luas underworld yin qi dan tiba di atas es. Akibatnya, aura gui-gui yang mengendalikan yin qi dunia bawah tiba-tiba dibekukan oleh qi dingin. Ah. Gui-gui menjerit sedih. Dia meludahkan qi iblis berwarna darah untuk menyerang qi dingin yang perlahan membeku. Setelah beberapa kali pertukaran, esnya pecah. Hal ini membuat gui-gui marah, yang terus-menerus mengeluarkan qi iblis. Dia tidak menyangka qi dingin itu begitu kuat. Ekspresi Kaisar Vermilion menegang. Kekuatan kita masih berada di alam bencana. Es itu sangat menakutkan. Kita perlu menggunakan harta sihir, dan harta sihir yang bisa menahan qi dingin. Hanya dengan begitu kita bisa mendekati makam di bawah. Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mereka segera mengaktifkan harta ajaib mereka. Kekuatan besar dari harta sihir tingkat raja puncak dilepaskan dari tubuh Sufang. Kemudian, dia menggunakan kekuatan intinya untuk menyatu dengan 9 yin qi untuk membentuk domain qi dingin khusus. Keduanya memasuki domain dan mendekati qi dingin. Meskipun qi yang dingin sama kejamnya, ia tidak dapat membekukan domainnya. Meski tidak membeku, kecepatannya tidak cepat. Itu seperti jogging biasa. Gui-gui juga dengan berani meludahkan qi iblis dari samping saat dia maju. Ketika jarak mereka puluhan meter lebih dekat, wajah dan mata Sufang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini benar-benar kuburan es. Es. Itu adalah es berwarna putih keperakan, tapi ada banyak tanda iblis hitam yang tertanam di dalamnya. Bentuk makam itu adalah kepala iblis sejati. Itu adalah makam dengan kepala iblis sejati. Dengan satu pandangan, seseorang dapat mengetahui bahwa penguasa dao iblis adalah iblis sejati dari ras iblis. Makam kepala itu panjangnya 300 meter. Makam itu dikelilingi oleh lapisan es yang lebih kokoh. Makam itu menyatu sempurna dengan lapisan es. Vena es yin ekstrim ditekan di dalam makam kepala. Seharusnya sudah menembus lapisan es di dekat inti bumi. Tidak diketahui seberapa besar vena es yin ekstrim itu. Makam alami seperti itu sungguh menakjubkan. Saat ini, Sufang yakin bahwa pemilik makam ini tidak kalah dengan anak bintang tujuh dalam hal status. Qi yang dingin menghalangi mereka berdua dan gui-gui untuk mendekat. Untungnya, mereka memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Terutama ketika Sufang menggunakan asal mula alam Zhuotian, Qi dingin dapat merasakan aura yang sama dan melelehkan qi dingin. Meski sangat lambat, hal ini dapat memastikan Sufang dan Suhuang tidak dalam bahaya dibekukan. Kalau tidak, jika dibekukan di sini, mereka tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Pagoda 6 Jalan Suanhuang memainkan peran penting. Bahkan jika tidak memiliki kekuatan asal, itu dapat memastikan bahwa Sufang dan Suhuang tidak akan dibekukan. Asal, asal usul yang kuat. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada bunga batu yang datang dari makam kepala. Mereka akhirnya sampai 30 meter di atas makam. Pada jarak sejauh itu, Sufang benar-benar dapat merasakan aura makam yang mengesankan. Selain asal usulnya, ada juga qi iblis yang kuat yang datang dari dalam. Ditambah dengan qi yang dingin, bahkan para tetua dengan kekuatan besar pun akan membeku dan mati. Suanhuang, apakah ada masalah? Sufang masih perlu memahami situasi Pagoda 6 Jalan Suanhuang terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Guru, jangan khawatir. Suanhuang memiliki kekuatan alam. Ditambah dengan asal usul Master dan berbagai kemampuan lainnya, Suanhuang sudah memiliki kekuatan benda Dao. Pagoda 6 Jalan Suanhuang meyakinkan. Setelah memastikan hal itu, Sufang dan Suhuang memeriksa makam tersebut. Mereka melihat sebuah pintu masuk di mulut makam kepala. Namun, pintu masuknya dibelenggu oleh segel iblis Dao, dan itu sangat kuat. Mereka hanya bisa membiarkan Gui-Gui mengujinya. Kekuatan Gui-Gui meningkat pesat setelah menyerap Yin-Neder Qi. Dia memuntahkan ki jahat yang menutupi segel dan mulai melahapnya. Untungnya, dia adalah seorang hantu darah dan bukan seorang kultifator Dao iblis. Jika ya, dia akan ditolak oleh kekuatan iblis Dao yang berbeda. Adapun Gui-Gui, selama itu adalah ki yang jahat, dia bisa menyerapnya. Setelah beberapa lama, dia hanya mampu menghabiskan seperlima kekuatan segelnya. Tapi sekarang, Gui-Gui menggunakan ki jahatnya untuk membuat lubang di penghalang. Dia akhirnya berhasil membuat lubang, tapi itu hanya sebesar kepalan tangan. Ini adalah kesempatan langka. Tidak peduli seberapa kuat Gui-Gui, dia tidak dapat sepenuhnya melarutkan segelnya. Hua Hua. Kaisar Vermilion dan Su Fang melintas, berubah menjadi bayangan memanjang saat mereka memasuki lubang seukuran kepalan tangan di ki iblis. Gui-Gui pun masuk ke dalam lubang. Tanpa kendali Gui-Gui, segel Devil Dao sembuh. Ia tetap tidak bergerak saat menutup pintu masuk makam berbentuk mulut itu. Bagaimana bisa ada asal mula Zuo Tian Realam yang begitu kuat? Dunia iblis ki gelap yang berkilau dan tembus cahaya. Su Fang yang pertama muncul, diikuti oleh Zhu Huang dan Gui-Gui. Ketika mereka memasuki ruang makam, aura pertama yang mereka rasakan, selain ki iblis, ki dingin, dan ki nether yin, adalah asal mula alam Zuo Tian yang paling mereka kenal. Ini benar-benar tidak biasa, hanya ada satu kemungkinan. Pemilik makam ini pernah mengendalikan asal mula alam Zuo Tian. Zhu Huang punya jawabannya. Apakah begitu? Su Fang sangat penasaran. Di bawah perlindungan Suan Huang, Su Fang dan Zhu Huang melewati yin nether ki. Mereka melihat bahwa ruang makam itu sebenarnya adalah sebuah istana yang sangat luas. Bisa juga disebut istana bawah tanah. Ada tanda setan di mana-mana. Rune iblis ini tidak sulit untuk didetoksifikasi, dan Zhu Huang juga mengenalinya. Kemudian raksasa es setinggi 30 meter muncul di depan mereka. Raksasa itu terbuat dari es, tapi gelap. Ia mengenakan jubah hitam besar yang terlihat seperti terbuat dari sisik. Ini sangat aneh. Kepala raksasa itu tidak terlihat seperti kepala manusia. Itu berserakan dan berantakan, menimbulkan perasaan kasar. Iblis Ki Zhu Huang tiba-tiba menunjuk ke dada raksasa itu. Rune iblis itu sebenarnya mengandung Ki iblis. Su Fang juga merasakannya. Itu benar-benar iblis Ki. Raja ini tahu. Ini adalah goblin besar, goblin besar yang tiada taranya. Ia juga iblis yang telah jatuh ke dalam Dao iblis dan mengembangkan teknik budidaya Dao iblis. Setan Ki Big Goblin telah berubah menjadi makhluk tertinggi iblis Dao. Mungkinkah iblis juga bisa menjadi iblis? Raksasa itu memiliki iblis Ki dan iblis Ki. Bagian luarnya adalah iblis Ki, tetapi bagian dalam patung itu dipenuhi dengan iblis Ki. Itu benar-benar Big Goblin yang tiada taranya. Zhu Huang bergumam, ini adalah eksistensi yang hanya ada di dunia besar. Dewa menyebutnya iblis. Setan. Iblis dan iblis. Tapi kenapa rasanya iblis dan iblis itu satu? Mustahil bagi iblis untuk muncul di dunia kecil. Hanya seseorang dengan fisik dan tingkat kultivasi seorang imortal yang bisa menjadi iblis. Sepertinya ini benar-benar makam iblis. Zhu Huang sangat yakin. Lima ratus. Zhu Huang juga tidak tahu iblis apa yang dia bicarakan. Saat dia terus mendekati raksasa es itu, dia akhirnya melihat beberapa karakter kuno yang diukir dengan Ki iblis dan kekuatan ilahi di altar tempat raksasa es itu berdiri. Kaisar Vermilion Bergumam, Iblis Kera Besar. Ada lebih banyak kata di bawah. Dia melanjutkan membaca, Penguasa Alam Zuotian, Makam Setan Kera Besar. Zhu Huang merasa seperti disambar petir saat dia gemetar. Dia menatap kata-kata itu dengan tidak percaya, Tuhan Alam Zuotian. Iblis Kera Besar, Penguasa Alam Zuotian. Ya ampun, jadi ini adalah Makam Penguasa Alam. Pantas saja ia ditekan oleh Vena Esyin Ekstrim yang sangat besar dan mengumpulkan semua kiroh di hutan salju terlarang. Bahkan benua badai salju pun mungkin terpengaruh oleh makam ini dan tertutup salju sepanjang tahun. Ini benar-benar tidak terduga. Saya pikir itu adalah Dewa Abadi. Raja ini melihat bahwa Iblis Kera Besar telah mencapai alam abadi. Kekuatan seorang penguasa alam setidaknya ada di alam abadi. Hehehe. Bahkan Realem Lord pun bisa jatuh. Dia menatap Raksasa Es itu lagi dan melihat wajah Dewa Petir dan mata roh astral merah. Dia benar-benar tidak mengira itu adalah Realem Lord. Kaisar Vermillion tidak setuju, Iblis Kera Besar juga seorang kultifator. Dia berbeda dari kultifator biasa. Dia telah menyatu dengan asal-usul alam Zuotian dan hanya seorang Realem Lord. Realem Lord juga bisa jatuh dan tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi. Dunia kecil memiliki Realem Lord, dunia besar memiliki Realem Lord. Setiap Realem Lord makam seorang Realem Lord pasti merupakan gudang harta karun. Ayo kita lihat makam utamanya. Dia dengan tidak sabar mengedarkan kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang dan mengendalikan domain kidingin. Dia mulai berjalan melewati Iblis Kera Besar bersama Kaisar Vermillion dan secara bertahap tiba di ruang utama makam. Ada beberapa patung es di ruang utama. Itu semua adalah patung Iblis Kera Besar. Ada sebuah altar es yang tingginya 30 meter. Di bawahnya terdapat sejumlah es yang mengejutkan. Begitu kaki mereka menyentuhnya, mereka akan langsung tertelan es. Dengan setiap langkah, mata Kaisar Vermillion dipenuhi kegembiraan. Altar es makam besar ini tidak sederhana. Apakah kamu melihatnya? Bukankah kamu bilang kamu sedang mencari batu yin ekstrim? Makam raksasa ini sebenarnya adalah batu yin ekstrim yang lengkap. Pantas saja kidingin di sini sangat menakutkan. Titik. Jika dikombinasikan dengan energi yin dunia bawah dan vena es yin ekstrim, hal itu dapat menghasilkan energi yin dunia bawah yang begitu menakutkan. Batu yin ekstrim. Memang itulah alasan Su Fang datang. Su Fang tersipu malu. Makam besar ini sebenarnya adalah batu yin ekstrim. Bukankah batu yin ekstrim yang legendaris itu hanya sedikit? Akhirnya, mereka sampai di puncak altar es. Peti mati es yang panjangnya hampir seratus kaki diam-diam tertanam di altar es. Di sekitar peti es ada banyak patung es manusia biasa. Kebanyakan dari mereka adalah patung setan. Di dalam peti mati es, Kaisar Vermillion dan Su Fang secara bersamaan menoleh dan melihat mayat mumi. Mayat itu ditutupi baju besi emas gelap. Itu sebenarnya adalah artefak dao. Sungguh boros. Seorang realem lord memang luar biasa, bisa memakai artefak dao bahkan setelah kematian. Mumi yang dibungkus artefak dao ini memiliki rambut berwarna hitam merah sepanjang jari, terutama lengan dan kepalanya. Berdengung. Ketika Su Fang melihat kepala mumi itu, dia terpesona dan merasa diserang. Dia segera menggunakan jejak disintegrasi iblis. Hanya dengan melihat tatapan iblis kera besar, dia terintimidasi oleh kekuatan ilahinya. Jika bukan karena jejak disintegrasi iblis dan transformasi yang solnya, hutan. Su Fang berseru, keringat dingin membasahi tubuhnya, dia telah mati selama bertahun-tahun, tetapi dia masih memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Kaisar Vermilion juga tampaknya terpengaruh. Dia berkata dengan ekspresi putus asa, kultifasinya telah mencapai puncak. Setelah kematian, tubuhnya secara alami akan mengandung sebagian dari kekuatan ilahi. Untungnya, bertahun-tahun telah berlalu. Jika tidak, Anda dan saya akan dihancurkan oleh kekuatan ilahinya. Melihat mayat iblis kera besar, selain baju besi artefak dao, seluruh mayat itu tergeletak di atas tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Orang bisa melihat betapa mengerikannya iblis kera besar sebagai seorang realem lord. Tangan kanannya memegang tombak besar, sedangkan tangan kirinya memegang palu berbentuk oval. Kedua harta karun ini juga merupakan artefak dao, tetapi kualitasnya biasa saja. Bahkan pagoda enam jalan Suanhuang dan botol Giyok Raksasa tidak memiliki reaksi khusus. Jika itu benar-benar harta karun yang luar biasa, roh hukum Kiungu akan segera merasakannya. Itu sama seperti saat merasakan pedang petir Yun Xiao. He he, jangan pikirkan ketiga artefak dao itu. Kaisar Vermilion melihat Sufang menatap tombak dan palu. Itu benar-benar artefak dao. Jika kamu mengeluarkannya, itu semua akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tapi karena mereka dikuburkan bersama iblis kera besar, mereka pasti menyatu dengan mayatnya. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin ada hubungannya dengan artefak dao. Makam, memasuki peti mati akan menjadi penghujatan bagi iblis kera besar. Jika ada mekanisme yang bisa meledak, itu adalah kekuatan seorang imortal. Mereka benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Hanya dengan melihat tatapan iblis kera besar saja sudah hampir menyebabkan mereka terbunuh. Jika mereka menyentuh mayatnya, bukankah sesuatu yang besar akan terjadi? Iblis sejati? Iblis kera besar benar-benar adalah goblin besar yang telah jatuh menjadi iblis sejati. Tatapan Sufang akhirnya beralih dari artefak dao. Perhatiannya tertuju pada penampilan iblis kera besar secara keseluruhan. Tubuh iblis kera besar benar-benar milik goblin besar. Ki iblisnya sangat kuat, dan kepalanya sepenuhnya milik iblis sejati. Telinganya terangkat tinggi, begitu pula tanduk iblis di kepalanya. Itu pastinya adalah iblis sejati. Seharusnya ada banyak persembahan di balik makam itu. He he, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Kaisar Vermilion mengerutkan kening. Mereka berjalan. Keduanya berjalan melewati peti mati. Seperti yang dikatakan Kaisar Vermilion, ada sebuah altar di belakang peti mati. Ada beberapa harta karun di altar. Bas dengungan. Sufang baru saja hendak melangkah ke altar ketika dia mendengar gerakan dari peti mati di belakangnya. Kaisar Vermilion belum mendengarnya, tapi ketika dia diingatkan, dia buru-buru berbalik ketakutan. Apakah dia telah berubah menjadi mayat, atau dia secara tidak sengaja menginjak suatu mekanisme? Berdengung. Setelah beberapa saat, lampu hijau tiba-tiba keluar dari peti mati. Kita tidak mungkin seberuntung itu, kan? Gigi Sufang bergemeletuk. Oh, Kaisar Vermilion tiba-tiba mengepalkan tangannya. Haha, bukankah kamu menginginkan kunang-kunang roh kuno? Maksudmu lampu hijau itu adalah kunang-kunang roh kuno? Ya, raja ini bisa menjaminnya. Kaisar Vermilion berjalan ke peti mati. Sufang mengikuti untuk melihatnya. Dia melihat bahwa di wajah iblis kera besar itu, dari kedua mata dan mulutnya yang gelap namun perkasa, tiga garis cahaya neon hijau muncul. Hal itu membuat ki iblis-iblis kera besar semakin mengerikan. He he, ki darah melonjak dari telapak tangan Kaisar Vermilion. Bas dengungan-dengungan. Suara mendengung di kepala iblis kera besar menjadi semakin intens. Lalu kepalanya juga mulai bergerak. Suara mendengung semakin memekakkan telinga. Seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalam. Sufang merasa mual. Ususnya sepertinya terpelintir. Sungguh tak terlukiskan. Kaisar Vermilion juga mundur selangkah. Sepertinya dia juga tidak tahan dengan pemandangan menakutkan seperti itu. Retakan. Tiba-tiba, sesuatu keluar. Keduanya menoleh. Kumbang neon seukuran kacang kuning terbang keluar dari setiap mata dan mulut iblis kera besar. Kunang-kunang roh kuno. Mereka benar-benar kunang-kunang roh kuno. Namun karena ketiga makhluk kecil ini telah merangkak keluar dari kepala iblis kera besar, mereka dengan jelas telah menyerap intisari mayat iblis kera besar dan bahkan otaknya. Melihat mereka sama saja dengan melihat mayat busuk dengan belatung yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kunang-kunang roh kuno lahir dari menyerap esensi mayat. Mereka bermutasi dari beberapa serangga cerdas. Mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dengan menyerap esensi mayat, jelas Kaisar Vermilion. Lepaskan kidarahmu dan serap ke dalam harta karunmu. Kita masih harus mencari harta karun itu. Su Fang terkejut. Kunang-kunang roh kuno berbeda dari yang dia bayangkan. Mereka tidak memiliki semangat seperti itu. Dia perlahan-lahan menyerap ketiga kunang-kunang roh kuno ke dalam labu roh flamplut, menggunakan energi intinya untuk melindungi mereka sementara. Kemudian dia melihat ke arah mayat Iblis Kera Besar. Mata dan lidahnya hilang, rongga mata dan mulutnya terkoyak. Hanya ketika mereka tiba di altar barulah mereka berdua menyadari banyaknya harta karun. Kejutan di hati mereka tersapu. Altar itu berbentuk oval. Itu hanya beberapa meter di belakang kepala Iblis Kera Besar. Ada banyak baskom darah yang diukir dari es di sekitar altar. Itu seperti mulut Iblis. Dan di tengah altar ada genangan darah. Kolam darah tampak sangat mirip dengan kolam darah yang pernah dilihat Su Fang di masa lalu. Misalnya, genangan darah tempat Gui-Gui dibelenggu. Perbedaannya adalah ada banyak kepala manusia di kolam darah serta kepala Iblis Raksasa. Setidaknya ada seratus orang. Bahkan belum membusuk. Su Fang memandangi kepala yang tak terhitung jumlahnya itu dengan mata seram. Punggung mereka membeku. Wow! Gui-Gui terbang mendekat dengan penuh semangat berteriak ke genangan darah. Tanpa menunggu perintah Su Fang, ia melompat ke dalam genangan darah dan dengan rakus menyerap darah menjijikan itu. Ia bahkan merobek kepalanya dan langsung memakannya. Blood Devil benar-benar beruntung kali ini. Altar ini belum meleleh selama bertahun-tahun dan kepalanya belum membusuk. Itu artinya darah adalah harta yang tiada taranya. Aku tidak bercanda. Meski menjijikan, itu benar-benar menjijikan. Harta yang tak tertandingi. Aku juga harus mengambilnya. Aku tidak bisa membiarkan Blood Devil memonopoli semuanya. Kaisar Vermillion juga mengeluarkan sebuah botol. Dia mengingatkan Su Fang dan juga mengeluarkan botol untuk menyerap darah. Ini adalah sedikit darah Iblis sejati. Saat darah masuk ke dalam botol, Su Fang menggunakan kekuatan puncaknya untuk menciumnya. Dia merasakan aura familiar dari darah Iblis sejati. Kaisar Vermillion menyerap sebagian dan tidak meminumnya lagi. Mayoritas diserap ke dalam botol Su Fang, sedangkan sisanya diberikan kepada setan darah untuk dimakan dan dimakan. Oh! Mayoritas darah di kumpulan darah telah hilang. Tiba-tiba, sebuah permata putih muncul di bawah. Panjangnya setidaknya 10 meter. Alasan Su Fang berteriak adalah karena permata itu mengandung energi inti dunia Zuo Tian yang bahkan lebih kuat dari bunga batu. Ini adalah batu primal asal yang terbentuk dari energi inti. Baru sekarang Kaisar Vermillion menyadari bahwa ada harta karun yang sangat besar di dasar genangan darah. Dia mengusap perutnya. Pantas saja genangan darah bisa dilestarikan. Jadi ada batu primal asal yang begitu besar di dasarnya. Apa itu batu primal asal? Su Fang sangat bersemangat sekaligus bingung. Energi inti sebenarnya dari dunia kecil. Batu primal asal adalah salah satunya. Ini adalah harta energi inti sebenarnya dari dunia Zuo Tian. Dibutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk memadatkan bongkahan sebesar itu. Iblis keras seharusnya bergabung dengan primal asal ini batu dan harta inti lainnya untuk mengendalikan energi inti dalam jumlah besar dan menjadi master dunia Zuo Tian. Jadi inilah energi inti dunia Zuo Tian yang sebenarnya. Mayoritas inti dunia kecil adalah batu primal asal, namun beberapa memiliki penampilan yang berbeda. Misalnya, pohon roh labu surgawi juga merupakan energi inti. Ini adalah bentuk kehidupan yang secara tidak sengaja menyerap energi inti. Setelah pertumbuhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi harta energi inti yang hidup. Singkatnya, batu primal asal ini adalah tubuh sebenarnya dari sebagian besar inti dunia kecil. Jika aku mengambilnya, itu tidak akan terlalu mempengaruhi hutan salju terlarang, kan? Dia mulai menggosok kedua telapak tangannya. Tidak akan. Batu primal asal ini adalah harta karun iblis kerai yang paling berharga, tapi itu hanya terhubung dengan peti matinya. Alasan mengapa benua angin salju tertutup salju sepanjang tahun adalah karena fena es yin ekstrim dan dunia bawah yin ki, serta berbagai kemampuan ilahi yang ditinggalkan iblis kera di makam ini. Adapun batu primal asal ini, hanya digunakan untuk menangani altar ini. Saya rasa meninggalkan batu primal asal di altar melambangkan kekuatan iblis kera kengganan. Kengganan. Iblis kera telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini, dia seharusnya menjadi master dunia sebelum master dunia Zuo Tian saat ini. Kekuatannya tak tertandingi, tetapi karena suatu alasan, dia mati. Dan yang aneh adalah dia sepertinya mengetahuinya. Dia akan mati, itulah sebabnya dia membangun makam ini. Batu primal asal melambangkan dunia yang tidak akan pernah runtuh. Meninggalkannya di altar melambangkan kehidupan abadi, tidak dapat dihancurkan. Dengan kata lain, iblis kera masih berharap dia bisa hidup selamanya.